Metuair di bayangan bukit jilid 23 tamat. Brahmadaru menjadi berdebar-debar ketika mereka menjadi semakin dekat dengan tempat yang sudah ditentukan. Rasa-rasanya sebuah tugas yang berat harus dilakukan. Namun di luar kehendaknya ketika Raden Ajeng ceplik kakinya tersangkut pada sebatang akar kayu dan hampir saja jatuh terjerembak, maka dengan serta-merta Brahmadaru pun telah menangkapnya, sehingga Raden Ajeng ceplik itu jatuh ke tangannya. Di luar kehendaknya pula tiba-tiba saja Brahmadaru merasa gadis cantik itu berpegangan tinggangnya. Oh desis Raden Ajeng ceplik, kakiku tersandung. Brahmadaru masih memegangi tubuh Raden Ajeng ceplik rasa-rasanya tubuh itu begitu hangatnya. Tubuh seorang gadis cantik yang berjalan di hutan perdu sehingga harus menyingsingkan kain panjangnya. Tiba-tiba saja darah Brahmadaru mulai bergejolak. Sifat dan kebiasaannya menghadapi gadis-gadis cantik telah menembus lapisan kesadarannya sehingga sulit untuk dikuasainya lagi. Gadis ini sudah tidak ada gunanya lagi berkata anak muda itu di dalam hatinya, Karena itu, kau akan dapat memperlakukan apa saja menurut kehendakku. Aku tidak peduli, apakah yang akan dilakukan oleh Pangeran Senawasesa terhadap anak perempuannya ini. Bahkan anak ini akan dapat aku bungkamu untuk selamanya, atau disembunyikan di tempat tertentu justru karena kecantikannya dan aku memerlukannya. Dengan demikian maka Pamandasanawasesa tidak akan mengetahui apa yang pernah terjadi atasnya. Karena itu, maka tiba-tiba saja Brahmadaru justru memeluknya semakin erat, sehingga Raden Ajeng Ceplik itu menjadi sulit untuk bernafas. Kakak Mas Desis Raden Ajeng Ceplik, apa yang kau lakukan? Perlahan-lahan Brahmadaru melepaskan gadis itu. Kemudian dipandanginya sebatang pohon nyemplung yang nampak beberapa puluh langkah di hadapannya. Di bawah pohon itu telah siap seseorang yang akan merebut gadis cantik itu. Supaya orang itu tidak menggangguku, aku akan menemuinya saja berkata Brahmadaru di dalam hatinya. Dengan demikian, maka Brahmadaru itu pun telah membimbing Raden Ajeng Ceplik untuk maju lagi beberapa puluh langkah mendekati sebatang pohon nyemplung yang besar itu. Namun terasa oleh Raden Ajeng Ceplik, ada perubahan sikap kakak sepupunya itu. Ia memegang tangannya semakin erat. Setiap kali Brahmadaru itu memandanginya seperti belum pernah melihatnya. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah mendekati pohon nyemplung yang besar itu. Pohon yang nampak kehitaman di dalam gelapnya malam. Ternyata Raden Ajeng Ceplik menjadi agak ketakutan untuk melewati bayangan pohon nyemplung yang besar itu, sehingga karena itu, maka langkahnya pun tertegun. Brahmadaru menariknya perlahan-lahan. Namun gadis itu berdesis, aku takut kakak emas. Brahmadaru mengerutkan keningnya. Desisnya, kenapa takut? Raden Ajeng Ceplik tidak segera menjawab. Dipandanginya pohon nyemplung yang besar berdaun rimbun. Di dalam keremangan malam nampaknya seperti sesosok raksasa yang berambut gimbal siap untuk menerkamnya. Marilah Brahmadaru menarik tangan Raden Ajeng Ceplik, jangan menunggu sampai orang-orang yang mengejar kita menemukan kita di sini. Tetapi pohon itu desis Raden Ajeng Ceplik. Kenapa dengan pohon itu? Marilah. Pohon itu tidak apa-apa. Pohon nyemplung itu tidak akan menelan kita. Brahmadaru hampir kehilangan kesabaran. Karena Raden Ajeng Ceplik masih ragu-ragu, maka Brahmadaru pun menariknya sambil berkata, jangan membuat kesulitan. Kita akan berjalan cepat melintasi pohon itu. Selanjutnya kita akan segera sampai ke tempat yang kita tuju dengan aman. Raden Ajeng Ceplik tidak dapat membantah. Apalagi ketika tiba-tiba saja Brahmadaru berkata, atau kau memilih aku tinggalkan sendiri di sini? Mungkin seekor harimau akan datang menyergapmu atau mungkin sesosok hantu yang turun dari pohon nyemplung itu. Oh, jangan Raden Ajeng Ceplik menjadi sangat ketakutan. Karena itu marilah. Kita harus cepat-cepat menyingkir untuk menghindarkan diri dari kemungkinan yang lebih buruk jika Pamanda mengetahui apa yang terjadi berkata Brahmadaru sambil menarik Raden Ajeng Ceplik. Raden Ajeng Ceplik tidak membantah. Ia pun kemudian mengikut saja kemana Brahmadaru membawanya. Bahkan semakin dekat dengan pohon nyemplung yang besar itu, Raden Ajeng Ceplik justru semakin melekat kepada kakak sepupunya. Kegelapan yang kelam di bawah pohon nyemplung itu membuat Raden Ajeng Ceplik menjadi gemetar. Namun tiba-tiba saja Brahmadaru berhenti justru di bawah pohon nyemplung yang menakutkan itu. Sejenak Raden Ajeng Ceplik bagaikan membeku. Namun ketakutan yang sangat membuatnya menjadi gemetar. Bahkan di luar sadarnya, Raden Ajeng itu telah memeluk kakak sepupunya. Darah Brahmadaru bagaikan menggelegak. Gadis itu sangat cantik dan hangat. Seperti gadis-gadis cantik yang lain, Maka Raden Ajeng Ceplik itu membuat jantung Brahmadaru berdetak semakin cepat. Meskipun gadis itu adalah adik sepupunya, Namun kegelapan benar-benar telah mencengkamnya, Sehingga nalarnya telah menjadi gelap pula, Seperti gelapnya malam di bawah pohon nyemplung itu. Meskipun demikian Ramadaru masih menunggu orang yang mendapat tugas untuk mencegatnya. Jika tiba-tiba saja orang itu datang, Maka orang itu hanya akan mengganggunya. Karena itu, Ia akan menunggu dan berterus terang kepadanya, Apa yang akan dilakukannya atas gadis itu. Gadis cantik yang sudah tidak berarti apa-apa lagi baginya. Ia akan dapat memperlakukan gadis itu sekehendak hatinya, Sementara itu orang lain akan dapat memeras pangeran Senawa sesa. Tidak ada keharusan untuk menyerahkan gadis ini kembali kepada pamanda pangeran Senawa sesa berkata Ramadaru di dalam hatinya, Jika pamanda telah menunjukkan harta benda dan pusaka itu, Maka segala galanya telah selesai. Persoalan gadis ini pun selesai pula. Dan pamanda tidak akan tahu untuk selamanya, Siapakah yang pernah membawanya pergi dari istananya. Dalam pada itu, Raden Ajeng Ceplik pun menjadi semakin gemetar. Dengan suara sendatia berkata, Marilah Kakang Mas, Kita bergeser keluar dari bayangan pohon ini. Jangan takut, Jawab Ramadaru, Tidak ada yang akan mengganggu kita di sini. Bukankah Kakang Mas akan membawa aku ke tempat yang sudah ditentukan? Di rumah pekatik di Padukuhan sebelah ajak Raden Ajeng Ceplik yang ketakutan, Dan bukankah kita harus dengan cepat berlalu agar tidak ada orang yang dapat menyusul kita. Tidak ada orang yang akan mencari kita di bawah pohon nyemplung ini, Jawab Ramadaru. Baru saja Kakang Mas mengatakan, Mungkin ada orang yang akan menyusul kita. Desis Raden Ajeng Ceplik. Mungkin dapat terjadi di tempat terbuka itu. Tetapi tidak di sini, Jawab Ramadaru pula. Raden Ajeng Ceplik tidak membantah lagi. Tetapi ia masih tetap gemetar. Apalagi ketika di luar sadarnya ia menengadahkan wajahnya memandang batang nyemplung yang panjang bagaikan menusuk sampai jantung langit. Namun dalam pada itu, dalam keheningan malam yang kelam, Tiba-tiba terdengar suara tertawa dari balik batang nyemplung yang besar itu. Suara tertawa perlahan-lahan. Namun kemudian menjadi semakin keras. Darah Raden Ajeng Ceplik bagaikan berhenti mengalir. Tiba-tiba saja sesosok tubuh meloncat dari balik batang nyemplung yang besar itu. Namun tidak begitu jelas bagi Raden Ajeng Ceplik yang ketakutan. Sambil memejamkan matanya Raden Ajeng Ceplik memeluk kakak sepupunya semakin erat. Nafasnya menjadi terengah-engah oleh ketakutan yang tidak tertahankan. Beramadaru sama sekali tidak terkejut. Ia memang menunggu orang yang akan mencegatnya di bawah pohon nyemplung itu. Orang yang menurut rencana akan merampas Raden Ajeng Ceplik dan membawanya pergi. Sementara itu, pemerasan akan dapat segera dilakukan, sebelum Pangeran Senawa sesa menyerahkan pusaka dan harta bendanya itu kembali ke gedung perbendaharaan istana meskipun ia sudah melaporkannya kepada Kang Jeng Sultan. Ada juga orang yang tersesat di bawah pohon nyemplung ini geram bayangan yang meloncat dari balik pohon nyemplung itu. Namun orang itulah yang kemudian terkejut oleh jawaban Bramadaru, Aku telah merubah rencana semula. Kau tidak perlu merampasnya dari tanganku. Bayangan itu termangu-mangu sejenak. Tetapi hampir di luar sadarnya ia bertanya, Jadi apa yang harus aku lakukan? Kau tidak usah mengambilnya dari tanganku. Aku akan mengurusnya sendiri. Jawab Bramadaru. Tetapi apa yang harus aku katakan kepada Ki Ajarurahasniti bertanya bayangan itu? Katakan kepadanya bahwa aku telah memilih jalan lain. Aku akan mengurus anak ini. Kemudian terserah kepada guru apa yang akan dilakukannya dengan Pamanda Pangeran Senawa sesa. Tetapi guru akan tetap dapat mempergunakan anak ini untuk mengancam Pamanda Pangeran jawab Bramadaru. Bayangan itu termangu-mangu. Namun katanya kemudian, Ya, aku mengerti maksud Raden. Ki Ajarurahasniti atau orang yang ditugaskan akan tetap melakukan sebagaimana direncanakan. Tetapi bukankah Raden bermaksud mengingkari setelah semuanya berada di tangan Ki Ajarurahasniti? Mengingkari apa bertanya Bramadaru. Gadis itu tidak akan kembali kepada ayahandanya Gumambayangan itu. Ya, ia tidak akan dapat mengatakan tentang keadaannya untuk selamanya jawab Bramadaru. Dalam pada itu, Raden Ajeng Ceplik menjadi bingung mendengarkan pembicaraan itu. Namun tiba-tiba putri itu teringat kepada pesan embannya tentang Raden Bramadaru. Karena itu, maka jantungnya menjadi bergelora. Ia tidak lagi dicengkam oleh ketakutan tentang pohon nyemplung yang besar itu. Tetapi pembicaraan antara Bramadaru dengan bayangan yang tidak jelas itu membuatnya benar-benar menggigil. Perlahan-lahan Raden Ajeng Ceplik berusaha untuk melepaskan Raden Bramadaru. Kemudian berusaha untuk mempergunakan nalarnya yang semula telah menjadi kabur. Dan ia mendengar Bramadaru itu berkata, Nah, sekarang tinggalkan kami berdua. Aku akan menyelesaikan persoalanku sendiri. Kakang Mas tiba-tiba saja Raden Ajeng Ceplik berdesis, Apa artinya pembicaraan Kakang Mas dengan orang itu? Sudahlah diajeng jawab Raden Bramadaru, Jangan hiraukan orang itu. Kita dapat menyusun rencana kita sendiri. Apa maksudmu Kakang Mas bertanya Raden Ajeng Ceplik? Bukankah kau akan ikut bersamaku? Marilah. Jangan hiraukan orang lain berkata Raden Bramadaru. Raden Ajeng Ceplik termangu-mangu. Namun ia pun terkejut ketika Raden Bramadaru itu pun kemudian berkata kepada orang yang tidak nampak jelas oleh Raden Ajeng Ceplik itu, Sudahlah. Tinggalkan. Aku memerlukan gadis itu sekarang. Orang itu terkejut. Lalu katanya, jadi aku harus mengatakan segalanya sebagaimana adanya? Aku tidak berkeberatan jawab Bramadaru, katakan seperti yang aku maksudkan. Baiklah delesis orang itu, tetapi semua tanggung jawab ada di tangan Raden. Aku bertanggung jawab-jawab Bramadaru. Sejenak keadaan menjadi sepi. Namun di dalam dada Raden Ajeng Ceplik telah terjadi gelora yang maha dasyat. Ia mulai menilai Raden Bramadaru dengan tajam. Kakang Mas desis Raden Ajeng Ceplik kemudian sambil melangkah surut, apakah yang akan Kakang Mas lakukan? Tetapi Bramadaru justru tertawa. Katanya, kau akan pergi kemana? Di Padang Perdo ini masih berkeliaran beberapa ekor harimau. Tetapi yang lebih buruk lagi adalah jika kau bertemu dengan sejenis hantu yang merindukan perempuan cantik. Genderuo. Oh terasa bulu di seluruh tubuh Raden Ajeng Ceplik meremang. Ketakutannya terhadap pohon nyemplung itu bagaikan tumbuh kembali. Tetapi rasa-rasanya ia sudah berhadapan dengan hantu yang turun dari pohon yang besar itu dan kemudian berdiri di hadapannya. Raden Ajeng Ceplik tidak dapat melihat wajah Bramadaru dengan jelas. Tetapi rasa-rasanya wajah itu membayangkan wajah hantu yang sangat menakutkan pula. Apalagi ketika tiba-tiba saja Bramadaru itu tertawa. Suaranya benar-benar bagaikan suara hantu yang haus darah. Raden Ajeng Ceplik bergeser beberapa langkah surut. Wajahnya menjadi pucat dan nafasnya terengah-engah. Sementara itu Bramadaru masih saja tertawa sambil melangkah maju. Katanya, sudahlah diajeng. Jangan membuang waktu. Kau tidak akan mendapat kesempatan untuk memilih apa yang harus kau lakukan sekarang. Kau hanya dapat menerima keadaan ini tanpa mengeluh. Semuanya akan terjadi sesuai dengan keinginanku. Tetapi, tetapi bukankah kakak Kangmas adalah kakak sepupuku? Lebih dari itu, bukankah kakak Kangmas mencintaiku kata-kata itu meluncur tanpa dikehendakinya sendiri. Bramadaru masih saja tertawa. Di sela-sela suara tertawanya itu terdengar ia berkata, Aku bukan mencintaimu. Tetapi aku menginginkanmu. Kau memang cantik. Tetapi kau tidak lagi cukup berharga untuk dijadikan seorang istri. Kak Kangmas Raden Ajeng, ceplik hampir saja menjerit. Menjeritlah di ajeng berkata Raden Bramadaru, Tidak akan ada orang yang mendengarnya. Tempat ini adalah tempat yang tidak pernah didatangi oleh seseorang. Apalagi di malam hari seperti ini. Tetapi, bukankah kau pernah mengatakannya suara Raden Ajeng ceplik mulai diwarnai oleh keputus asaan? Ya, waktu itu ketika aku menganggap kau adalah gadis yang cantik dan berharga. Ketika aku menganggap bahwa kau adalah seorang gadis anak tunggal Pamanda Pangeran Senawa Sesa. Karena sebenarnya yang aku inginkan sama sekali bukan kau untuk menjadi seorang istri. Tetapi karena Pamanda Pangeran Senawa Sesa memiliki pusaka dan harta benda yang tidak ternilai harganya. Tetapi pusaka dan harta benda ini sudah dilaporkan Kang Jeng Sultan dan kau pun bukan anak tunggal yang akan menjadi satu-satunya pewaris semua kekayaan Pamanda itu. Karena itu, aku tidak memerlukan kau lagi untuk menjadi seorang istri. Wajah Raden Ajeng ceplik yang pucat itu menjadi semakin pucat. Dengan nada tinggi ia berkata, Jika demikian, kenapa kakang mas masih juga membawa aku keluar malam ini dan bahkan sampai ke tempat ini? Jangan bodoh dia Jeng. Kau sudah dewasa untuk mengerti. Apa yang aku inginkan darimu. Tidak untuk menjadi seorang istri, karena aku memang masih belum ingin kawin. Tetapi kecantikanmu tidak dapat aku lewatkan begitu saja. Karena itu aku telah membawamu kemari. Kemudian kau akan aku senunyikan di tempat yang tidak akan dapat diketahui oleh Pamanda Pangeran Senawa sesa. Tempat yang dapat aku datangi setiap saat sampai saatnya aku menjadi jemuh suara tertawa Brahmadaru pun meninggi. Sementara itu kepergianmu akan dapat menjadi alat untuk memeras Pamanda Pangeran. Tidak ada harapan sama sekali dari Raden Ajeng ceplik untuk dapat keluar dari tangan hantu yang sangat mengerikan itu. Lebih mengerikan dari hantu yang mungkin ada di batang pohon nyemplung yang besar itu. Namun dalam pada itu, Raden Brahmadaru tiba-tiba saja sekali lagi membentak kepada bayangan yang masih saja berada di bawah lindungan kegelapan rimbunnya pohon nyemplung itu. Hi, kenapa kau masih ada di situ? Cepat, pergi dan sampaikan kepada guru bahwa tugasmu sudah selesai. Biarlah guru atau orang yang ditugaskan menghubungi Pamanda Pangeran Senawa sesa. Minta agar gadis ini ditebus dengan pusaka dan harta benda yang masih belum terlanjur dikembalikan ke gedung perbendaharaan Istana Demak itu. Orang itu tergagap. Tetapi ia masih dapat menjawab, aku terpukau oleh peristiwa ini. Aku kira, aku akan dapat membantu Raden di sini. Gila! Aku sobek mulutmu geram Raden Brahmadaru. Tetapi, bayangan itu justru tertawa. Katanya, baiklah. Aku akan meninggalkan tempat ini. Cepat, sebelum aku kehilangan kesabaran geram Raden Brahmadaru. Orang itu memang bergeser surut. Tetapi ia berhenti lagi di sebelah batang nyemplung yang besar. Sementara itu Raden Brahmadaru melangkah mendekati Raden Ajeng Ceplik yang gemetar. Tidak ada pilihan lain berkata Raden Brahmadaru, Lebih baik kau tidak mengingkari kenyataan ini agar penderitaanmu tidak menjadi semakin sakit. Sakit pada tubuhmu dan sakit pada hatimu. Raden Ajeng Ceplik hanya mampu bergeser mundur beberapa langkah. Namun tiba-tiba saja tubuhnya telah berada di depan sebuah semak-semak yang berduri sehingga ia tidak dapat bergeser surut lagi. Tidak ada gunanya. Hanya menunda waktu satu-dua kejap yang dapat membuat aku semakin liar geram Brahmadaru. Raden Ajeng Ceplik menjadi putus asa. Namun ia masih juga berteriak, Kakang Mas, ayah Anda akan mengambil tindakan atas perbuatan Kakang Mas ini. Mungkin Kakang Mas akan dibunuhnya kelak. Pamanda Pangeran Senawasasa tidak mengetahui siapakah yang membawamu pergi. Besok pagi aku akan menghadap Paman dan bertanya tentang kau, di Ajeng. Aku akan berpura-pura terkejut ketika Pamanda mengatakan bahwa kau tidak ada di istana. Suara tertawa Raden Ramadaru itu bagaikan meledak. Semakin lama semakin keras. Sementara itu, tubuh Raden Ajeng Ceplik menjadi semakin menggigil. Gadis itu benar-benar menjadi berputus asa. Semua pesan embannya ternih yang kembali di telinganya. Dan ia pun menjadi sangat menyesal bahwa ia tidak menghiraukan pesan embannya itu sehingga akhirnya ia terperosok dalam keadaan yang jauh lebih buruk daripada menerima ibu tiri dan saudara laki-laki di dalam istananya. Seandainya hatiku tidak bergejolak sehingga nalarku tidak terkendali sesal Raden Ajeng Ceplik. Tetapi sesal itu tidak berguna lagi menghadapi sikap iblis yang mengerikan itu. Dalam pada itu, Raden Ramadaru pun berdesis, kemarilah anak manis. Kemarilah. Jangan memaksa aku datang kepadamu. Tidak teriak Raden Ajeng Ceplik. Tetapi suara tertawa itu masih terdengar, di samping kata-katanya, cepatlah sedikit. Raden Ajeng Ceplik menjadi semakin menggigil. Akhirnya ketakutan itu tidak tertahankan lagi, sehingga gadis itu jatuh terduduk tanpa menghiraukan duri semak-semak yang tergores di tubuhnya. Bramadarulah yang kemudian melangkah mendekati sambil menggermang, kau memaksa aku berbuat lebih kasar di Ajeng. Aku dapat menyeretmu ke bawah pohon nyemplung itu. Tetapi ketika Bramadaru hampir menggapai tubuh Raden Ajeng Ceplik, tiba-tiba saja terdengar suara gemerisik. Ketika Bramadaru berpaling dalam kegelapan ia masih melihat wujud orang yang telah diusirnya. Gila! Kau masih di situ bentaknya. Tetapi suara gemerisik itu ternyata terdengar di arah lain. Bahkan tiba-tiba saja Bramadaru mendengar suara orang mendekam hanya beberapa langkah saja daripadanya. Raden terdengar suara, jika kau menganggap bahwa tempat ini tidak pernah didatangi orang ternyata kau salah. Aku berada di tempat ini dan melihat apa yang kau lakukan. Gila teriak Bramadaru. Kemudian terdengar umpatannya kasar. Lalu ia pun bertanya, siapa kau? Sesosok bayangan muncul dari balik semak-semak. Siapa kau? Hi Bramadaru mengulangi pertanyaannya. Aku berkewajiban untuk menyelamatkan gadis itu jawab orang yang baru datang itu. Siapa kau? Bramadaru berteriak semakin keras. Aku adalah saudara laki-laki gadis itu. Aku juga putra pangeran Senawasasa meskipun dari ibu yang berbeda. Tetapi aku merasa wajib menolong adikku jawab orang itu. Gila siapa kau? Siapa Darwardi menjerit-jerit oleh kemarahan yang menghentak-hentak di dadanya. Orang memanggilku Darwardi jawab orang itu. Tiba-tiba saja secerca harapan telah terbit kembali di hati Raden Ajeng Ceplik. Orang itu mengaku saudara laki-lakinya. Kakaknya sendiri. Kemarahan Raden Bramadaru tidak tertahankan lagi. Gadis cantik yang sudah ada di tangannya itu tidak boleh terlepas lagi. Namun tiba-tiba saja ada orang yang datang untuk merebutnya. Sementara itu, Raden Ajeng Ceplik pun menjadi termangu-mangu. Rasa-rasanya ia berdiri di ujung jalan simpang. Ia telah menolak kehadiran anak muda yang menurut keterangan ayahnya adalah saudaranya sendiri meskipun tidak seibu. Tetapi tiba-tiba anak muda itu kini datang untuk melepaskannya dari tangan iblis yang dikiranya adalah seorang yang akan dapat melepaskannya dari hempitan perasaannya justru karena kehadiran anak muda yang disebutnya sebagai kakaknya itu bersama ibu tirinya. Namun dalam keadaan yang paling gawat itu maka ia tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus menyerahkan dirinya kepada perlindungan anak muda yang menyatakan dirinya sebagai kakaknya itu. Dalam pada itu, Raden Brahmadaru yang marah tiba-tiba saja membentak, Hi, anak yang tidak tahu diri. Apakah kau dengan sengaja ingin membunuh dirimu? Tidak. Gadis itu adalah adikku. Bukankah sudah sewajarnya jika aku berusaha untuk menyelamatkannya? Memang aku tahu bahwa kau pun adalah kakak sepupunya. Tetapi hati iblismu itu telah membuat matamu menjadi buta. Kau tidak melihat lagi, siapakah gadis yang akan kau jadikan korbanmu itu Darwardi yang bukan seorang yang dapat bertingkah laku lembut itu pun telah membentak pula. Persetan tiba-tiba Brahmadaru berpaling kepada orang yang berdiri di dekat pohon nyemplung itu, untunglah bahwa kau belum beranjak dari tempatmu, meskipun barangkali kau pun mempunyai maksud buruk. Tetapi ternyata sekarang ada tugas untukmu. Singkirkan anak bengal ini. Jangan beri kesempatan ia meninggalkan tempat ini, karena ia akan menjadi sangat berbahaya, karena ia akan dapat melaporkan peristiwa ini kepada pamanda pangeran Senawasasa. Jadi maksud Raden, anak itu harus dibunuh bertanya orang yang berada di dekat batang nyemplung yang besar itu. Ya, jika kau memang kepercayaan guru maka kau tentu akan dapat melakukannya geram Raden Brahmadaru. Orang itu tertawa. Katanya, jangankan membunuh anak itu. Orang yang disebut gegeduk pun akan aku lumatkan kepalanya. Lakukan. Aku akan mengurus gadis yang keras kepala ini. Jika aku menjadi kasar adalah karena salahnya sendiri berkata Raden Brahmadaru sambil menghentakkan tangannya. Orang yang berada di sebelah batang pohon nyemplung yang besar itu pun kemudian bergeser mendekati Darwardi. Namun Darwardi pun segera mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan yang akan dapat terjadi atas dirinya. Dalam pada itu, Raden Ajeng Ceplik yang mulai dirayapi oleh harapan tentang keselamatannya, kembali menjadi putus asa. Namun ketika Brahmadaru melangkah mendekatinya, gadis itu hampir menjerit, tolong aku kakang mas. Darah Darwardi tersirap. Tetapi demikian ia meloncat mendekati Raden Ajeng Ceplik. Orang yang semula berdiri di dekat batang pohon nyemplung itu pun telah berlari ke arahnya sambil langsung menyerang. Darwardi terpaksa meloncat menghindarinya. Tetapi orang itu tidak melepaskannya. Sekali lagi ia menyerang sehingga Darwardi sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk menolong Raden Ajeng Ceplik. Gila geram Darwardi, tetapi bagaimanapun juga tingkah laku kalian harus dihentikan. Tutup mulutmu bentak lawan Darwardi, kau harus dibungkamu untuk selamanya. Kau harus mati di sini. Jika tidak, maka kau akan menebarkan racun di Istana Demak. Kau akan mati lebih dahulu. Kemudian bangsawan yang tidak tahu diri itu pun akan aku bunuh di sini geram Darwardi. Tetapi Darwardi tidak banyak mendapat kesempatan untuk menolong adik perempuannya. Ia harus mengerahkan kemampuannya untuk bertempur melawan orang yang telah menyerangnya, yang ternyata memiliki ilmu yang tinggi. Dalam keadaan yang putus asara dan Ajeng Ceplik menjadi lemas. Anak muda yang sebenarnya adalah kakak sepupunya itu melangkah semakin dekat. Kau membuat aku menjadi buas. Anak yang menyebut kakakmu itu justru telah membuat semakin menderita di dalam tanganku. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Aku hanya menginginkanmu geram Raden Brahmadaru. Lalu katanya, kakakmu itu akan segera diselesaikan oleh kepercayaan guru itu. Dan semuanya akan berlangsung dengan kera yang lebih buruk lagi bagimu. Raden Ajeng Ceplik tidak dapat berbuat apapun lagi. Tubuhnya yang menggigil menjadi semakin gemetar. Ketika tangan Brahmadaru menggapainya, gadis itu menjerit. Tetapi ia tidak dapat melawan ketika dengan kasar Brahmadaru menyeretnya ke bawah pohon nyamplung. Semuanya akan terjadi di bawah hidung kakakmu yang merasa dirinya menjadi pahlawan geram Brahmadaru. Tidak. Tidak Raden Ajeng Ceplik menjerit-jerit. Tetapi ia tidak dapat melepaskan diri dari tangan Brahmadaru yang kasar. Darah daruwardi bagaikan mendidih. Tetapi libatan ilmu lawannya benar-benar membutuhkan segenap perhatiannya, lika ia lengah dan kemudian ia tidak berhasil mengalahkan orang itu, maka nasib adik perempuannya akan menjadi semakin buruk. Karena itu, maka yang dilakukannya adalah justru bertempur dengan segenap kemampuannya, dan dengan sangat hati-hati ia harus mengalahkan lawannya secepat-cepatnya sebelum terlambat. Karena agaknya Brahmadaru benar-benar telah menjadi gila namun daruwardi agaknya memang tidak sendirian. Tetapi lawan daruwardi memiliki kemampuan yang tinggi pula ia tidak membiarkan dirinya digelas oleh kemampuan daruwardi. Karena itu, maka ia pun telah bertempur dengan segenap ilmu yang ada padanya. Sementara keduanya bertempur dengan sengitnya. Brahmadaru telah melemparkan Raden Ajeng Ceplik sehingga jatuh berguling di bawah pohon nyemplung yang besar itu. Dengan kasar ia berkata, kau tidak akan dapat berbuat apa-apa gadis liar. Kau harus tunduk kepadaku. Lakukan semua perintahku. Raden Ajeng Ceplik menjerit sekuat-kuatnya. Tetapi Brahmadaru berkata, menjeritlah sampai lehermu putus. Tidak ada orang yang akan mendengarnya kecuali kakakmu yang sebentar lagi akan mati. Raden Ajeng Ceplik masih menjerit dengan kerasnya. Namun suaranya bagaikan lenyap di telan desah daun nyemplung yang bergeser di tiup angin malam. Namun dalam pada itu sekali lagi Brahmadaru terkejut. Tiba-tiba saja seseorang telah meloncat dari balik pohon nyemplung seperti yang dilakukan oleh kepercayaan Ki Ajarwira Hasniti. Tetapi orang itu tidak dapat segera dikenalinya. Tetapi orang itu kemudian telah membuat darah Brahmadaru semakin mendidih ketika orang itu kemudian berkata, Raden, akulah yang mendengarnya kecuali Darwardi. Anak iblis. Siapa lagi kau hitriak Brahmadaru? Sudah kau sebut. Aku adalah anak iblis yang tinggal di pohon nyemplung ini jawab orang itu. Gila. Sebut namamu. Jangan berusaha untuk mempengaruhi aku. Brahmadaru itu masih berteriak oleh kemarahan yang menghentak-hentak jantungnya. Baiklah jawab orang itu, namaku Jeliteng. Aku salah seorang kawan Darwardi. Setan alas Brahmadaru mengumpat semakin kasar. Tetapi dalam pada itu, Jeliteng pun berkata, jangan berbuat aneh-aneh Raden. Kau harus mengetahui bahwa apa yang kau lakukan ini sudah bukan lagi rahasia. Kami yang berada di istana Kapangeranan sudah mengetahui. Maksudku istana Pangeran Senawa sesa. Bohong. Kau ingin menakut-nakuti aku Higeram Brahmadaru. Tidak. Tetapi sebenarnya kami sudah mengetahui ternyata kami berhasil mengikutimu. Jika kami tidak mengetahui, mana mungkin kami ada di sini sekarang ini jawab Jeliteng. Keringat dingin mengalir di seluruh tubuh Raden Brahmadaru. Tetapi ia masih menjawab, Persetan. Tetapi kalian berdua harus mati. Mungkin kebetulan kalian melihat aku membawa diajeng ceplik, lalu kalian mengikutinya sebelum kalian sempat melaporkan hal ini kepada Pamanda. Memang secara kebetulan kami melihatnya. Tetapi seorang di antara kami telah melaporkannya jawab Jeliteng. Lalu, karena itu, menyerah sajalah Raden. Mungkin ada Carrie yang lebih baik untuk menyelesaikan persoalan ini, karena semuanya masih belum terlanjur terjadi. Tetapi Brahmadaru tidak mau mendengarnya. Bahkan tiba-tiba saja ia sudah mencabut senjatanya. Katanya, kau harus mati anak gila. Jeliteng melangkah surut. Ia tidak dapat bertempur terlalu dekat dengan Raden Ajeng ceplik yang masih saja terbaring dengan lemahnya. Jika Brahmadaru benar-benar menjadi liar, maka nasib Raden Ajeng ceplik tentu ada dalam bahaya. Ketika Brahmadaru melihat Jeliteng melangkah menjauh, maka tiba-tiba saja ia pun menyerang sambil berteriak, Jangan lari. Kau tidak akan dapat pergi dari tempat ini. Kau akan mati terkapar di bawah pohon nyemplung ini. Jeliteng tidak menjawab. Dengan tangkasnya ia menghindari serangan senjata Raden Brahmadaru itu. Namun ia masih mengambil jarak dari Raden Ajeng ceplik. Baru beberapa langkah kemudian, maka Jeliteng pun telah mencabut pedang tipisnya pula. Ia tidak ingin mengalami satu keadaan yang pahit karena kelengahan. Bahkan jika demikian, maka nasib Raden Ajeng ceplik pun menjadi semakin buruk. Dengan demikian, maka kedua anak muda itu pun telah bertempur dengan pedang masing-masing. Brahmadaru adalah murid Ki Ajar Wirahas Niti. Karena itu, maka ia pun memiliki kemampuan yang tinggi. Sebagaimana gurunya yang memiliki nama yang besar, maka Brahmadaru pun memiliki bekal yang cukup untuk memaksakan kehendaknya atas orang lain. Tetapi yang dilawannya adalah Jeliteng. Seorang anak muda yang memiliki bukan saja bekal ilmu, tetapi juga pengalaman yang jauh lebih banyak dari Brahmadaru. Betapapun banyaknya pengetahuan dan betapapun tingginya ilmu Brahmadaru, namun menghadapi Jeliteng segera terasa bahwa ia berhadapan dengan lawan yang berat. Demikianlah kedua anak muda itu telah bertempur dengan sengitnya. Keduanya memiliki kemampuan bermain pedang yang luar biasa. Dalam bayangan kegelapan di bawah pohon nyemplung itu, keduanya merasa bahwa mereka harus sangat berhati-hati. Tetapi justru karena kemarahan di dalam dada Raden Brahmadaru bagaikan meledak, maka anak muda itu telah melibat lawannya langsung ke puncak kemampuan. Brahmadaru telah menekan Jeliteng dengan sekuat tenaganya, karena ia ingin pertempuran itu cepat selesai. Ia masih mempunyai persoalannya sendiri dengan Raden Ajeng Cepelik yang telah terganggu oleh hadirnya anak-anak muda dari lingkungan Istana Pangeran Senawasasa itu. Dalam pada itu, kepercayaan King Ajarur Rahasniti pun telah bertempur dengan garangnya pula menyerang Darwardi. Tetapi seperti Jeliteng, Darwardi mempunyai ilmu yang ngegirisi dan mempunyai pengalaman yang luar biasa pula. Sehingga dengan demikian, maka kepercayaan King Ajarur Rahasniti itu pun seakan-akan telah membentur kekuatan yang sulit diatasinya. Raden Ajeng Cepelik yang melihat kehadiran seorang lagi dan kemudian bertempur melawan Bramadaru, merasa hadirnya harapan lagi di dalam dirinya. Ia merasa sangat berterima kasih kepada anak muda yang ternyata adalah kakaknya sendiri. Kemudian hadirnya seorang lagi yang menyebut dirinya bernama Jeliteng. Seorang anak muda yang dikenalnya sebagai salah seorang tamu ayahandanya. Bahkan anak muda yang telah menyelamatkannya pada saat sebagian orang-orang yang pernah mengambil ayahnya datang kembali untuk mengambilnya pula. Dan kini anak muda itu datang lagi untuk menyelamatkannya. Perlahan-lahan Raden Ajeng Cepelik itu pun bangkit. Dalam kegelapan ia melihat dua lingkaran pertempuran. Dan meskipun Raden Ajeng Cepelik itu tidak dapat melihat dengan jelas di dalam keremangan malam hari, namun Raden Ajeng Cepelik itu mengetahui bahwa yang bertempur melawan Brahmadaru itu adalah orang yang menyebut dirinya Jeliteng. Namun yang sudah diketahuinya bahwa sebenarnya ia adalah Raden Chandra Sangkaya yang mendapat gelar kehormatan kapangeranan dari Kang Jeng Sultan karena jasa anak muda itu dan jasa orang tuanya. Sedangkan yang berada di lingkaran pertempuran yang lain adalah Darwardi, yang sebenarnya adalah kakaknya seayah, melawan kawan Raden Brahmadaru. Raden Ajeng Cepelik tidak tahu, apakah kedua orang yang berusaha menyelamatkannya itu akan dapat memenangkan pertempuran. Sehingga karena itu ada niatnya untuk melarikan diri. Tetapi ketika terpandang olehnya hutan perdu yang gelap dan luas, maka niatnya itu pun telah diurungkan. Karena itu, maka akhirnya Raden Ajeng Cepelik itu pun menjadi pasrah. Yang dilakukannya kemudian adalah berdoa, semoga yang maha kuasa akan melindunginya. Sementara itu pertempuran di antara anak-anak muda itu pun menjadi semakin sengit. Brahmadaru dan Jeliteng telah terlibat dalam pertempuran bersenjata. Demikian pula Darwardi dan kepercayaan Ki Ajaru Rahasniti itu. Dalam kegelapan malam kengerian telah mencengkam jantung Raden Ajeng Cepelik jika ia melihat bunga api yang berloncatan jika terjadi benturan senjata antara mereka yang sedang bertempur itu. Sedangkan gadis itu sama sekali tidak dapat membayangkan siapakah yang akan memenangkan pertempuran itu. Karena itulah maka ketegangan telah mencengkam perasaannya. Dalam doanya ia mengharap agar anak muda yang sebenarnya adalah kakaknya, serta anak muda yang menyebut dirinya Jeliteng itu dapat memenangkan pertempuran itu. Dalam pada itu, Brahmadaru yang marah itu telah melibat Jeliteng dalam pertempuran yang semakin sengit. Senjatanya berputaran di dalam kegelapan. Sebagai murid Ki Ajaru Rahasniti, maka Brahmadaru memiliki ilmu pedang yang regirisi. Tetapi Jeliteng pun mampu bermain pedang dengan sangat baik. Apalagi dengan pedang tipisnya. Pedang yang ringan tetapi memiliki kemampuan dan kekuatan melampaui pedang kebanyakan. Karena itu, Jeliteng sama sekali tidak gentar untuk membenturkan pedangnya. Tetapi pedang yang ringan itu akan cepat menggeliat dan mematuk lawannya. Dalam pada itu Darwardi pun telah mengerahkan segenap kemampuannya pula. Dengan pengalaman yang luas, maka Darwardi segera dapat mengimbangi ilmu lawannya yang keras dan cepat. Sambil berloncatan di antara gerumbul-gerumbul perdu yang kadang berduri Darwardi dan lawannya telah saling menyerang. Dengan pedang terjulur kepercayaan Ki Ajaru Rahasniti itu meloncat sambil berteriak nyaring. Suaranya menggetarkan udara malam di padang perdu yang luas itu serta seakan-akan telah menggetarkan daun-daun di batang pohon nyemplung yang besar itu. Namun ternyata Darwardi tidak kalah tangkasnya. Dengan bergeser menyamping ia menghindari serangan lawannya. Bahkan dengan segenap kekuatannya ia telah memukul pedang lawannya. Hampir saja pedang itu terlepas dari tangan kepercayaan Ki Ajaru Rahasniti itu. Namun orang itu masih beruntung. Ia masih mampu menahan senjatanya itu sehingga tidak terloncat jatuh. Dalam pada itu, Darwardi mempergunakan kesempatan itu untuk mendesak lawannya. Ketika lawannya sedang memperbaiki keadaannya, maka Darwardilah yang kemudian menyerang. Tetapi lawannya masih sempat meloncat beberapa langkah surut. Darwardi tidak melepaskan lawannya. Ia pun segera memburunya dengan serangan beruntun. Tetapi kepercayaan Ki Ajaru Rahasniti itu masih sempat melepaskan diri dan bahkan kemudian berhasil memperbaiki keadaan dan siap untuk bertempur dengan kemampuannya sepenuhnya. Dalam pada itu, Jeliteng yang bersenjata pedang tipis itu pun bertempur dengan serunya. Namun baik Jeliteng maupun lawannya benar-benar dicengkam oleh ketegangan. Malam rasa-rasanya bertambah kelam di bawah bayangan pohon nyempelung raksasa itu. Dengan demikian keduanya benar-benar harus mempergunakan pengamatan inderanya dengan sungguh-sungguh. Tetapi karena Jeliteng sengaja memancing lawannya untuk bertempur sambil menjauh Hiraden Ajeng Ceplik, maka akhirnya keduanya pun telah keluar dari bayangan rimbunnya daun pohon nyempelung yang besar itu. Betapapun kemarahan beramadaru, namun berhadapan dengan Jeliteng anak muda itu tidak banyak dapat berbuat. Jeliteng memiliki beberapa kelebihan. Selain pada dasarnya pedang tipisnya memang ringan namun kuat, kecepatan geraknya pun melampaui kecepatan gerak lawannya. Karena itu, maka Jeliteng dalam beberapa saat kemudian berhasil mendesak lawannya. Ia tidak lagi berusaha menarik beramadaru keluar dari bayangan pohon nyempelung itu. Tetapi Jeliteng kemudian bergeser membelakangi pohon nyempelung itu dan mendesak lawannya menjadi semakin jauh. Pertempuran di kedua lingkaran itu memang menjadi semakin seru. Tetapi beberapa saat kemudian ternyata bahwa beramadaru benar-benar telah terdesak. Dengan pedang tipisnya Jeliteng mampu membuat lawannya kadang-kadang menjadi bingung. Apalagi kemarahan yang menghentak-hentak di dalam dada beramadaru membuatnya kurang berhati-hati karena dorongan perasaannya yang menggelegat. Perlahan-lahan Jeliteng akhirnya benar-benar mampu menguasai lawannya. Kemampuan bermain pedang Raden beramadaru seakan-akan telah terkurung oleh putaran pedang tipis Jeliteng yang mendebarkan. Serangan Jeliteng pun seakan-akan telah datang dari segala arah, seakan-akan Jeliteng itu lelah berubah menjadi empat orang yang berdiri di segala penjuru dengan pedang yang berputaran. Ilmu iblis manakah yang diserap oleh anak gila ini geram beramadaru di dalam hatinya. Meskipun demikian beramadaru yang marah itu tidak segera melihat dan mengakui kenyataan yang dihadapinya. Ia masih saja bertempur dengan kemarahan yang menghentak-hentak di dalam dadanya. Ternyata bukan hanya beramadaru yang mengalami kesulitan. Kepercayaan Ki Ajarul Rahasniti yang terlalu percaya akan kemampuannya itu pun akhirnya telah terdesak. Darwardi pun telah bertempur dengan keras. Meskipun ia tidak berteriak-teriak seperti lawannya, tetapi hentakan-hentakan serangannya kadang-kadang sangat mengejutkan lawannya. Sekali-sekali Darwardi memang harus meloncat surut tetapi seakan-akan ia sekedar membuat ancang-ancang. Karena sekejap kemudian dengan tiba-tiba saja ilmunya telah dihentakannya melibat lawannya yang kebingungan. Tiba-tiba saja kepercayaan Ki Ajarul Rahasniti itu telah berdesah tertahan. Namun yang terdengar kemudian adalah humpatan yang paling kasar. Dengan loncatan panjang orang itu menjauhi Darwardi. Terasa ujung pedang Darwardi itu tergores di pundaknya. Gila teriaknya, kau melukai aku? Darwardi memang merasakan pada tangannya bahwa ujung pedangnya telah berhasil menyentuh lawannya. Karena itu maka teriakan lawannya itu telah meyakinkannya bahwa ia benar-benar telah berhasil melukainya. Karena itu, maka dengan ada datar ia berkata, menyerahlah. Kita akan mengadakan penyelesaian sebaik-baiknya. Mungkin Pangeran Senawasasa dan Pangeran Gajah Nata akan menemukan jalan yang dapat ditempuh dalam persoalan yang gawat ini. Tutup mulutmu geram orang itu, kau sangka aku ini siapa? Aku tidak akan mengenal menyerah selama aku masih mampu menggerakan pedangku. Kau sudah terluka. Jika darah itu semakin banyak mengalir, maka kau benar-benar akan tidak mampu lagi mengelakan senjata-mu itu sahut Darwardi. Tetapi orang itu tidak menghiraukannya. Dengan kasar dan bahkan liar orang itu menyerang. Namun Darwardi pun menjadi keras. Meskipun ia masih tetap memperhatikan Pangeran dalam melahkanuragan, namun serangan-serangannya menjadi semakin garang sehingga lawannya pun menjadi semakin terbesak. Sekali lagi ketika Darwardi menjulurkan pedangnya mendatar, di sela-sela ayunan senjata lawannya, maka orang itu mengumpas sambil mengaduh ujung pedang Darwardi kemudian telah mengenai lambungnya. Meskipun tidak begitu dalam, tetapi luka itu pun telah memuntahkan darah segarnya. Beramadaru yang bertempur di arah lain mendengar kepercayaan gurunya itu mengumpat-umpas sambil mengeluh. Dengan demikian maka ia pun mengerti, bahwa orang itu telah terluka. Kemarahan pun semakin menghentak di dadanya. Karena itu maka ia pun bertempur semakin garang. Pedangnya berputar semakin cepat. Terayun mendatar, menusuk dan kemudian menyambar ke arah kening. Tetapi tidak segores pun yang berhasil mengenai kulit lawannya. Bahkan dalam pada itu ujung pedang jelitenglah yang bagaikan sengat seribu kumbang mengitari tubuh beramadaru. Ketika terasa sambaran angin pada kulitnya karena ayunan pedang tipis lawannya, rasa-rasanya kulit beramadaru itu meremang. Namun bagaimanapun juga beramadaru tidak dapat mengingkari kenyataan. Jeliteng itu memiliki ketangkasan yang tidak dapat diimbanginya. Ujung pedang tipis itu bergerak terlalu cepat sehingga pedang beramadaru tidak sempat menangkis ketika ujung pedang tipis itu mulai merabah kulitnya. Tetapi ujung pedang itu belum benar-benar melukainya. Jika darahnya mulai mengembun karena luka-lukanya, maka luka-luka itu sama sekali tidak berarti. Beramadaru masih mampu bertempur dengan cepat dan ayunan-ayunan pedang yang menggetarkan jantung. Tetapi bagi lawannya yang mampu bergerak cepat itu, serangan-serangannya tidak banyak memberikan arti. Bahkan semakin lama sentuhan-sentuhan senjata lawannya semakin sering mengenai kulitnya. Hanya gorsan-gorsan kecil yang kemudian terdapat pada tubuhnya. Tetapi semakin lama semakin banyak. Dalam pada itu, maka Jeliteng pun kemudian berkata, Raden, apakah Raden tidak mempertimbangkan satu penyelesaian lain dari meneruskan pertempuran ini? Tutup mulutmu geram beramadaru, kau sangka bahwa kau sudah berhasil dengan permainanmu itu. Sebentar lagi kau akan mati oleh pedangku dan mayatmu akan menjadi mangsa burung pemakan bangkai yang bersarang di pohon nyemplung ini. Tidak seorang pun yang mengetahui tentang perbuatanku dan tentang mayatmu. Sudah aku katakan, seisi istana tentu sudah tahu apa yang kau lakukan. Raden jawab Jeliteng, bahkan mungkin sekarang ini sekelompok pengawal istana Pangeran Senawasasa telah menyusul kami. Karena itu perimbangkan baik-baik. Kau gila geram Raden beramadaru, aku akan membunuh orang yang berusaha menghalangi rencanaku. Menghalangi kesenanganku siapapun orang itu. Aku tidak sedang minta kau ampuni. Raden jawab Jeliteng, karena itu kau tidak usah berteriak-teriak begitu. Langsung saja kau bunuh lawanmu. Tetapi kenyataan telah berkata lain dari keinginanmu yang gila itu Raden. Kenyataannya mengatakan tentang kelemahanmu dalam pertarungan antara ilmu yang tinggi. Masih jauh dari ketinggian yang seharusnya bagi orang-orang yang menjelajahi daerah olahkanuragan. Kata-kata Jeliteng itu sangat menyakitkan hati Raden beramadaru. Sekali lagi ia berusaha untuk menghentakkan ilmunya. Namun sekali lagi ia menerima satu kenyataan bahwa lawannya memang memiliki kemampuan melampaui kemampuannya. Jeliteng yang sengaja membangkitkan kemarahan beramadaru itu pun telah bersiap sepenuhnya untuk melawan kemarahan anak muda itu. Karena itu, ketika serangan beramadaru datang membadai. Jeliteng sama sekali tidak mengalami kesulitan apapun juga. Bahkan semakin beramadaru marah, muka serangan-serangannya pun menjadi semakin tidak terarah. Yang tidak kalah sengitnya adalah pertempuran antara Darwardi dan kepercayaan Ki Ajarulah Hasniti. Agak berbeda dengan Jeliteng yang masih selalu dapat mengekang diri sehingga ujung senjatanya tidak langsung menghunjam ke jantungnya, maka Darwardi berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghancurkan lawannya setelah tawarannya untuk menyerah ditolak. Kecemasannya tentang Raden Ajeng Cepelik yang diketahuinya sebagai adiknya itu membuatnya kehilangan semua pertimbangannya. Dalam serangan-serangan berikutnya, Darwardi benar-benar telah membatasi kemungkinan gerak lawannya yang kemudian hanya dapat berloncatan menghindar. Ketika sebuah goresan lagi melukai lawannya, maka Darwardi masih mencoba sekali lagi berkata, menyerahlah. Kesempatan ini adalah kesempatan terakhir. Tetapi yang kemudian terjadi telah membuat Darwardi semakin marah. Orang itu tidak memenuhi tawaran itu, justru dengan serta merta telah menyerang Darwardi dengan garangnya. Hampir saja ujung senjatanya mengenai mati sebelah kiri Darwardi, sehingga karena itu maka Darwardi pun telah dengan tergesa-gesa mengelap. Bahkan hampir saja Darwardi jatuh terperosok ke dalam semak-semak berdui yang banyak bertebaran di padang perdu itu. Darwardi menjadi semakin marah karenanya. Karena itu maka serangan berikutnya telah datang bagaikan badai. Pedang Darwardi berputar semakin cepat. Sekali-sekali menyerang dengan ayunan mendatar, sekali-sekali mematuk dan sekali-sekali menebas leher. Lawannya benar-benar telah terdesak. Sekali lagi sebuah goresan telah mengoyak tubuhnya. Tepat di dada. Orang itu mengeluh kesakitan. Namun Darwardi tidak menghentikan serangannya. Justru dalam kesempatan itu ia memburu lawannya. Dalam keadaan yang sulit, maka Darwardi yang marah itu mengayunkan pedangnya mendatar. Orang itu masih sempat meloncat surut. Tetapi Darwardi dengan cepat memburunya dengan pedang terjulur. Orang itu berteriak nyaring. Tetapi suaranya cepat terputus. Pedang Darwardi telah menusuk langsung ke pusat jantung. Ketika pedang itu ditarik, maka tubuh lawannya itu pun segera jatuh terjerembap. Diam. Beramadaru mendengar teriakan orang itu. Sementara itu, Jaliteng pun mengetahui pula akhir dari pertempuran yang terjadi antara Darwardi dan lawannya, sehingga hampir di luar sadarnya ia berkata, Nah kawanmu sudah diselesaikan Raden. Benar-benar satu akhir yang pahit. Beramadaru menggeram. Tetapi ia sadar sepenuhnya, apa yang akan dapat terjadi atasnya. Jika orang yang menyebut dirinya Darwardi itu kehilangan lawan, maka keadaannya akan menjadi semakin sulit. Darwardi tentu akan bertempur berpasangan dengan Jaliteng sehingga mungkin sekali ia akan dapat ditangkap oleh keduanya. Karena itu, maka Beramadaru harus cepat mengambil satu keputusan. Ia tidak boleh terlambat. Dengan demikian, maka tiba-tiba saja dengan sisa tenaganya, Beramadaru telah menyerang lawannya. Segenap kemampuannya telah ditumpahkannya. Serangannya datang cepat dan berbahaya, sehingga Jaliteng terpaksa bergeser surut. Namun pada kesempatan itu Beramadaru tidak memburunya. Ketika Jaliteng sudah siap menghadapi segala kemungkinan, maka tiba-tiba saja Beramadaru justru meloncat dan sekejap kemudian berlari menyusup di antara gerumbul-gerumbul liar sebelah batang pohon nyemplung yang besar itu. Tunggu panggil Jaliteng. Tetapi suaranya lenyap menyusup di antara didaunan. Sementara itu Beramadaru dengan cepat menyelinap dan hilang di dalam kegelapan. Jaliteng berusaha untuk menyusulnya. Tetapi beberapa puluh langkah kemudian ia sudah kehilangan jejak. Beramadaru itu bagaikan lenyap di telan padang perdu yang luas itu. Untuk beberapa saat Jaliteng berusaha menemukan jejaknya. Namun dalam kegelapan malam, tidak banyak yang dapat dilakukannya. Sementara itu, Darwardi yang sudah kehilangan lawannya, mendekati Raden Ajeng Cepelik yang menggigil ketakutan. Namun ketika Beramadaru melarikan diri, maka seakan-akan ia telah terlepas dari satu keadaan yang paling pahit yang dapat terjadi atas dirinya. Karena itu, ketika Darwardi melangkah mendekatinya, maka tiba-tiba saja Raden Ajeng Cepelik yang merasa dirinya telah diselamatkan oleh kedua orang anak muda itu, telah berjongkok di hadapan Darwardi sambil menangis. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya kakang Mas Desis Raden Ajeng Cepelik. Yang pertama-tama terbayang di angan-angannya adalah bahwa ia tidak dapat menerima anak muda itu bersama ibunya di dalam istananya, sehingga ia memilih untuk pergi bersama Brahmadaru. Kenapa kau minta maaf di Ajeng Sahud Darwardi sambil menarik lengan gadis itu? Berdirilah. Kau telah bebas dari cengkeraman serigala liar itu. Raden Ajeng Cepelik pun kemudian bangkit. Tetapi tangannya masih sibuk mengusap air matanya yang mengalir tidak henti-hentinya. Kengerian masih saja merayapi dadanya, jika ia mengingat perlakuan Brahmadaru yang diharapkannya untuk dapat memberinya ketenangan justru karena jiwanya yang bergolak menentang kehadiran Darwardi dan ibunya. Tetapi ternyata ia lelah jatuh ke tangan seorang anak muda yang buah sebuah serigala sebagaimana dikatakan oleh embannya. Sementara itu, Jeliteng yang gagal menemukan Brahmadaru pun telah mendekati keduanya. Dengan nada rendah ia berkata, Marilah. Kita segera kembali ke istana Raden Ajeng. Marilah jawab Darwardi, kita akan segera memberikan laporan tentang peristiwa ini. Kita harus cepat bertindak berkata Jeliteng kemudian. Ketiganya pun kemudian meninggalkan tempat itu. Raden Ajeng ceplik yang letih badan dan jiwanya, dibimbing oleh Darwardi meninggalkan tempat yang mengerikan baginya. Hampir saja mengalami nasib yang paling buruk yang dapat terjadi atasnya. Ketiganya memerlukan waktu yang cukup panjang. Namun akhirnya mereka pun sampai ke istana Pangeran Senawa sesa. Jangan mengejutkan para penjaga berkata Jeliteng. Kita memasuki halaman lewat pintu butulan. Raden Ajeng menjadi berdebar-debar. Pintu itu adalah pintu yang dipergunakannya untuk keluar dari istana ayahandanya. Apakah sebenarnya mereka melihat saat aku keluar? Pertanyaan itu telah berjangkit di hati Raden Ajeng ceplik. Namun ia tidak mengucapkannya. Ternyata bahwa pintu butulan itu tidak diselarak. Karena itu maka dengan mudah mereka membuka dan menutup kembali. Dengan hati-hati mereka memperhatikan para peronda. Setelah mereka yakin bahwa tidak ada seorang peronda pun yang mengetahuinya, maka mereka pun segera melintasi halaman dan menuju ke Serambi. Sampai saat ini tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa diajeng pernah meninggalkan istana ini berkata Darwardi, Sekarang kembalilah ke bilikmu. Tetapi kita harus segera berbuat sesuatu. Aku akan memberikan laporan kepada ayahanda sekarang juga. Raden Ajeng ceplik termangu-mangu. Namun kemudian katanya, terserah kepada kakang mas. Masuklah berkata Darwardi, aku akan mengetuk pintu bilik ayahanda. Mudah-mudahan ayahanda tidak terkejut. Raden Ajeng ceplik pun segera kembali ke dalam biliknya. Sementara itu Darwardi dan Jeliteng pun telah ikut masuk pula ke ruang dalam. Mereka akan memberanikan diri mengetuk pintu Pangeran Senawasesa untuk memberikan laporan tentang peristiwa yang menyangkut banyak segi, bukan saja hubungan antara Raden Ajeng ceplik dan beramadaru, tetapi juga hubungan antara Pangeran Gajah Nata dan Pangeran Senawasesa. Bahkan mau tidak mau hal ini akan menyangkut nama Kang Jeng Sultan pula karena kedua orang yang tentu akan terlibat dalam perselisehan itu adalah Pangeran. Namun dalam pada itu, selagi keduanya berusaha mendekati bilik Pangeran Senawasesa dengan ragu-ragu, maka seseorang berdiri di dekat regol butulan sambil menarik nafas dalam-dalam. Ternyata bahwa kedua anak muda yang telah menyusul Raden Ajeng ceplik itu telah kembali dengan selamat tanpa memerlukan bantuan orang lain. Sementara itu, maka orang itu pun telah melakukan satu permainan yang memungkinkan hal itu terjadi tanpa menimbulkan keributan di Istana Pangeran Senawasesa. Jika para peronda menemukan pintu butulan ini tidak diselarak sebagaimana ditinggalkan oleh Raden Ajeng ceplik, maka istana ini tentu sudah menjadi gempar. Para pengawal tentu akan mencari sebab dan jika mereka menemukan Raden Ajeng tidak ada di biliknya, maka semua orang akan menjadi ribut, sementara Raden Ajeng ceplik sendiri harus diselamatkan. Mereka akan langsung memberikan laporan malam ini desit seseorang dari kegelapan, tetapi agaknya itu memang lebih baik. Yaki-yai jawab orang yang berdiri di dekat pintu butulan, segalanya memang harus cepat diselesaikan. Aku akan menunggu di dalam bilikku berkata suara dari kegelapan itu. Sejenak kemudian menjadi hening. Tidak ada suara lagi orang yang berdiri di dekat regol itu pun lelah hilang pula. Dalam pada itu, Darwardi dan Jeliteng telah memberanikan diri mengetuk pintu bilik Pangeran Senawasesa. Perlahan sekali tanpa mengejutkan. Namun dalam pada itu, di bilik Raden Ajeng ceplik telah terdengar isak tangisnya yang tertahan-tahan. Anak itu menyesali diri berkata Darwardi dan Jeliteng di dalam hatinya. Dalam pada itu ternyata Pangeran Senawasesa terbangun pula oleh ketukan perlahan-lahan di pintu biliknya. Kemudian dengan hati yang berdebaran Pangeran itu bangkit. Adalah mendebarkan bahwa di larut malam, bahkan menjelang dini hari, seseorang telah mengetuk pintu biliknya. Siapa terdengar Pangeran Senawasesa itu bertanya. Aku ayahanda jawab Darwardi. Darwardi bertanya Pangeran Senawasesa. Ya, bersama Jeliteng. Ada satu hal yang sangat penting yang wajib aku laporkan kepada ayahanda jawab Darwardi. Pangeran Senawasesa menjadi ragu-ragu. Suaranya memang suara Darwardi. Tetapi kemungkinan-kemungkinan lain memang dapat terjadi. Karena itu, maka sebelum membuka pintu. Pangeran Senawasesa telah mengenakan lempeng baja di telapak tangannya. Mungkin benda itu diperlukan jika keadaan tiba-tiba saja telah menyudutkannya. Ketika pintu terbuka, maka dua orang anak muda berdiri di depan pintu. Keduanya mengangguk hormat. Sementara Pangeran Senawasesa berdiri termangu-mangu. Malam-malam begini, kalian telah membangunkan aku bertanya Pangeran Senawasesa. Kedua anak muda itu belum menjawab. Ketika Pangeran itu mendengar puterinya menangis terisak-isak. Kenapa dengan ceplik bertanya Pangeran Senawasesa? Itulah yang ingin kami laporkan jawab Darwardi, tentang diajeng ceplik. Apa yang telah terjadi bertanya Pangeran Senawasesa dengan tegangnya? Agaknya lebih baik jika ayah Anda menanyakan kepadanya, apakah yang telah terjadi dengan dirinya jawab Darwardi. Pangeran Senawasesa berenung sejenak. Lalu katanya, baiklah. Biarlah seseorang memanggilnya. Aku akan memanggilnya berkata Darwardi. Darwardi itu pun kemudian pergi ke bilik Raden Ajeng ceplik. Dengan nada dalam ia berkata, diajeng. Ayah Anda memanggilmu. Katakan akan apa yang terjadi sebenarnya, agar ayah Anda mengetahui dengan pasti dan dapat mengambil langkah yang paling baik dalam persoalan ini. Jantung Raden Ajeng ceplik menjadi berdebar-debar. Ia sendiri menjadi bingung untuk berterus terang. Ia dapat saja mengatakan segala sesuatu tentang Brahmadaru. Tetapi apakah ia akan dapat mengatakan alasan kepergiannya meninggalkan istana itu bersama Brahmadaru karena ia menolak kehadiran ibu tirinya dan Darwardi itu sendiri. Darwardi yang melihat Raden Ajeng ceplik ragu-ragu berkata, diajeng. Jika diajeng tidak mengatakan yang sebenarnya dan menutup sebagian persoalan ini, maka ayah Anda mungkin akan mendapat kegambaran yang keliru sehingga ayah Anda akan dapat mengambil satu tindakan yang seharusnya tidak dilakukannya. Raden Ajeng ceplik mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, kakang mas, biarlah aku menghadap seorang diri. Ada persoalan yang sangat pelik yang ingin aku katakan kepada ayah Anda. Darwardi mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Marilah. Raden Ajeng ceplik kemudian masuk ke dalam bilik ayah Anda sementara jeliteng telah diminta untuk meninggalkan ruangan itu. Sehingga di dalam bilik itu hanya terdapat Raden Ajeng ceplik dan ayah Anda-nya pangeran Senawa sesa. Sementara keduanya lagi berbincang di dalam, maka Rau telah memasuki ruangan itu pula dengan diam-diam. Di Ajeng ceplik sedang menghadap berkata Darwardi kepada Rau. Baiklah. Mungkin aku akan dapat melengkapi penjelasan, seandainya pangeran Senawa sesa memerlukannya. Setelah Raden Ajeng ceplik selesai, kita akan menghadap lagi berkata Rau. Raden Ajeng ingin menghadap sendiri berkata jeliteng. Mungkin Raden Ajeng merasa malu kau dengar beberapa hal tentang hubungannya dengan Ramadharu. Tetapi itu tidak apa-apa. Kita berharap bahwa ia berkata dengan jujur desis Rau. Kedua anak muda itu mengangguk-angguk. Namun mereka masih harus menunggu beberapa saat di luar bilik pangeran Senawa sesa. Dalam pada itu dalam bilik pangeran Senawa sesa telah mendengarkan semua pengakuan Raden Ajeng ceplik. Seperti yang diharapkan oleh Darwardi, maka Raden Ajeng ceplik memang mengatakan semua persoalan di dalam dirinya. Ia pun mengatakan bahwa ia telah menolak kehadiran ibu tirinya di dalam hatinya. Karena itu ia memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Aku menganggap mereka akan menghantui hidupku berkata Raden Ajeng ceplik. Mereka telah menodai ayah anda kepada ibunda. Tetapi ternyata bahwa anak muda yang bernama Darwardi itu bersama dengan jeliteng telah menolong aku. Membebaskan aku dari kegelapan masa depanku. Pangeran Senawa sesa menarik nafas dalam-dalam. Namun gejolak di dalam dadanya rasa-rasanya akan meledakan jantungnya. Persoalan Raden Ajeng ceplik dengan ibu tiri dan kakaknya nampaknya tidak banyak membakar isi dadanya. Apalagi dengan pengakuan Raden Ajeng ceplik tentang Darwardi. Rasa-rasanya Raden Ajeng ceplik telah menerima kenyataan itu. Tetapi tingkah laku beramah Daru benar-benar membuat darahnya bagaikan mendidih. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia berkata, aku akan menyelesaikan persoalan ini dengan kakang mas pangeran gajah nata sekarang. Sekarang ayah anda bertanya Raden Ajeng ceplik. Ya, sekarang. Ini adalah persoalan orang tua. Bukan saja persoalan nilai-nilai peradaban, tetapi juga penghinaan atas martabat kesatrianku. Bagiku, penghinaan yang begini harus dibayar dengan jiwa. Aku atau kakang mas gajah nata yang akan mati. Ayah anda tangis Raden Ajeng ceplik. Tetapi pangeran senawa sesat tidak menghiraukannya. Dengan serta merta ia melangkah ke pintu. Dengan serta merta pangeran senawa sesat itu mendorong pintu biliknya meskipun ceplik kemudian telah memeluk kakinya. Jangan tahan aku ceplik. Aku punya harga diri seorang kesatria. Ia sudah menjamah kesucian isi rumah ini. Karena itu maka tebusannya adalah sifat kejantanan itu sendiri sampai tuntas geram pangeran senawa sesat. Namun dalam pada itu, tiga orang telah menunggu di luar bilik itu. Rahulah yang kemudian bergeser maju sambil berkata, Pangeran, apakah pangeran berkenan aku mengatakan sesuatu? Apa? Kau sudah mengetahui penghinaan ini juga bertanya. Pangeran senawa sesat. Hamba mengetahui sebagian besar dari peristiwa ini. Akulah yang ikut bersama dengan Darwardi dan Jeliteng menyusul Raden Ajeng ceplik jawab rahu. Kalau begitu, baiklah aku memberitahukan kepadamu. Aku akan pergi ke istana Kakang Mas Gajah Nata sekarang juga. Tingkah laku anaknya telah menyentuh harga diriku yang paling dalam. Karena itu, aku atau Kakang Mas Gajah Nata yang harus mati malam ini. Kecuali jika ia mau menyerahkan anaknya, beramadaru geram pangeran senawa sesat. Pangeran berkata rahu, aku mohon maaf. Tetapi perkenankanlah aku sedikit memberikan peringatan kepada pangeran, justru dalam keadaan marah, pangeran akan dapat melupakannya rahu berhenti sejenak. Lalu, bukankah di demak ini ada Kang Jeng Sultan? Bukankah persoalan ini dapat pangeran ajukan kepada Kang Jeng Sultan? Dengan demikian maka pangeran tidak akan dituduh melakukan satu tindakan di luar paugeran hukum dengan mengambil tindakan sendiri. Pangeran dapat mohon agar persoalan ini segera diselesaikan. Apalagi persoalannya menyangkut masalah harta benda yang sudah pernah pangeran serahkan kepada Kang Jeng Sultan dan yang ternyata masih belum kembali masuk ke gedung perbendaharaan istana. Pangeran senawa sesat menggeram. Dadanya memang serasa akan meledak oleh kemarahan. Tangis anak gadisnya tidak dapat meredakan gejolak di dadanya. Namun peringatan yang diberikan rahu agaknya dapat membuka hatinya ia baru saja mendapat pengampunan dari Kang Jeng Sultan. Jika ia dengan tergesa-gesa dan tanpa pertimbangan telah mengambil satu sikap langsung atas sesama seorang pangeran, maka kemarahan Kang Jeng Sultan akan dapat terungkap lagi. Karena itu, maka pangeran senawa sesat menarik nafas dalam-dalam. Seakan-akan ia ingin mengendapkan gejolak yang menyala di dadanya. Aku mohon, pangeran dasis rahu kemudian. Pangeran senawa sesat akhirnya berhasil menguasai kemarahannya. Ketika ia berpaling, dilihatnya Raden Ajeng Ceplik masih duduk bersimpu berpegangan kedua kakinya. Baiklah Ceplik berkata pangeran senawa sesat, aku tidak akan pergi sekarang. Rahu berhasil meyakinkan aku bahwa tindakan yang tergesa-gesa tidak akan membawa hasil yang baik. Tetapi besok pagi-pagi benar aku akan menghadap Sultan. Sementara itu, aku akan memperingatkan para peronda untuk berhati-hati. Siapa tahu, Brahmadaru telah memberikan laporan yang lain kepada kakang Mas Gajah Nata, sehingga agar tidak kedahuluan, maka kakang Mas Gajah Nata lah yang akan datang ke rumah ini. Biarlah aku saja yang menyampaikan pesan pangeran kepada para penjaga berkata Rahu. Mereka tidak akan memperhatikan perintahmu. Kau bukan pemimpin mereka di sini sahut pangeran senawa sesat. Rahu mengangguk-angguk. Ia baru sadar bahwa ia memang bukan jalur yang mungkin dapat meneruskan perintah pangeran senawa sesat kepada para pengawal. Karena itu, maka ketiga orang itu pun kemudian minta diri. Sementara itu, Rahu masih sempat berkata, tidak seorang pun di antara para pengawal yang mengetahui apa yang telah terjadi. Pangeran senawa sesat mengerutkan keninya. Ia memang merasa heran bahwa para pengawal nampaknya tidak tahu sama sekali bahwa Raden Ajeng Ceplik telah meninggalkan halaman. Aku telah menyelarak pintu butulan itu kembali setelah Raden Ajeng keluar dari halaman ini berkata Rahu, Aku memang bermaksud mengetahui, apakah yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Raden Brahmadaru, karena aku sudah mendapat beberapa keterangan tentang anak muda itu dari imban Raden Ajeng Ceplik berkata Rahu dengan nada datar. Pangeran senawa sesat masih belum pasti, apa saja yang telah dilakukan oleh Rahu. Tetapi ia mengerti, bahwa hidung Rahu sebagai petugas Sandi telah dimanfaatkan pula untuk mencium tingkah Lakura dan Brahmadaru dan anak gadisnya. Karena itu, hampir diluar sadarnya pangeran senawa sesat berdesis, Terima kasih Rahu. Kau dan kedua anak muda ini telah menyelamatkan anak gadisku dari kenisaan yang paling laknat. Mudah-mudahan segalanya dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Terutama segera kembalinya harta benda itu ke dalam gedung perbendaharaan istana Rahu berhenti sejenak, lalu, silahkan pangeran turun ke gardu. Pangeran senawa sesat kemudian menyuruh anak gadisnya untuk kembali ke dalam biliknya. Katanya, tidurlah. Kau telah terlepas dari mimpi yang mengerikan itu. Raden Ajeng Ceplik pun kemudian bangkit berdiri dan melangkah ke dalam biliknya. Sementara itu Rahu pun mengikuti pangeran senawa sesat yang turun ke halaman sambil berkata kepada Daruwardi dan Jeliteng, silahkan kembali ke gandok. Aku akan segera menyusul. Keduanya termangu-mangu sejenak. Namun mereka pun kemudian menuju ke gandok. Nampaknya Rahu masih akan menyertai pangeran senawa sesat yang akan memerintahkan agar para pengawalnya berhati-hati. Tetapi Ayahanda agaknya tidak akan memberitahukan persoalan di Ajeng Ceplik kepada para pengawal berkata Daruwardi. Ya, pangeran hanya akan memberikan perintah kepada mereka untuk bersiaga sebaik-baiknya jawab Jeliteng. Namun sementara itu, Rahu yang mengikuti pangeran senawa sesat telah memberikan beberapa keterangan tentang hubungan antara Brahmadaru dan Raden Ajeng Ceplik. Kedukan hati gadis itu karena ia merasa cinta ayahandanya kepada ibundanya di Nodai. Dengan sedikit mengurai persoalan-persoalan yang berhasil diamatinya dari kejauhan maka ketajaman Nalarau mencium langkah-langkah yang mungkin akan berakibat kurang baik bagi Raden Ajeng Ceplik. Kenapa kau tidak mencegah saja hal itu agar tidak terjadi bertanya pangeran senawa sesat? Pangeran jawab Rahu, aku mohon maaf bahwa dengan pertimbangan Kiai Ajar Cindi Kuning dan Kiai Kanti, maka hal ini telah aku lakukan. Aku sengaja memberikan kesempatan kepada Daruwardi untuk menolong Raden Ajeng Ceplik. Bukankah dengan demikian gadis itu merasa bahwa anak muda yang disebut kakaknya itu benar-benar telah mampu menjadi pelindungnya? Pangeran senawa sesat menarik nafas dalam-dalam. Ia hampir lupa kepada persoalan keluarganya itu. Ia hampir lupa sikap anak gadisnya menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Namun kini ayah dari dua orang anak yang berbeda ibu itu melihat bahwa kedua anak itu telah dapat mempertautkan hati mereka sebagai saudara. Bukankah dengan demikian Raden Ajeng Ceplik juga akan menerima ibu Raden Daruwardi itu sebagai ibundanya bertanya Rahu. Pangeran senawa sesat mengangguk-angguk. Katanya dengan nada sangat dalam, terima kasih Rahu. Kau bukan saja seorang yang telah menolong aku dari keterjerumusanku kemungkinan yang paling buruk atas diriku di saat-saat aku berada di tangan orang-orang sanggar gading, tetapi kau juga telah menyelamatkan keluarga ku dari keretakan dan bahkan kehinaan atas anak gadisku itu. Yang aku lakukan adalah sekedar kewajiban, pangeran. Kewajibanku sebagai seorang petugas sandi disarang orang-orang sanggar gading dan tugas di antara sesama di istana ini jawab Rahu. Pangeran senawa sesat mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak sempat bertanya lebih banyak lagi. Ketika pangeran itu berada di depan regol, maka pengawal yang sedang bertugas malam itu pun segera menyongsongnya. Ada perintah pangeran bertanya pemimpin pengawal. Pangeran senawa sesat mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia menjawab Luna, tidak. Tidak ada apa-apa. Aku hanya merasa terlalu panas di dalam. Oh pengawal itu menarik nafas dalam-dalam. Meskipun demikian pangeran senawa sesat berkata, tetapi berhati-hati lah di sisa malam ini. Mungkin udara yang tidak nyaman ini membuat aku gelisah. Amati setiap sudut dengan baik, meskipun sebentar lagi hari menjadi pagi. Siap pangeran jawab pengawal itu. Pada saat-saat seperti ini, kita kadang-kadang menjadi lengah berkata Rahu. Pengawal itu mengangguk-angguk kecil. Sejenak kemudian maka pangeran senawa sesat pun kembali ke dalam biliknya, sementara Rahu pun menuju ke gandok. Di dalam biliknya pangeran senawa sesat sempat menganyam angan-angannya. Ia dapat melihat peristiwa itu dalam keseluruhan. Ia sudah mendengar kisah anak gadisnya dan ia pun telah mendengar keterangan Rahu menurut penilaiannya atas peristiwa yang terjadi di istana itu. Ternyata bahwa Raden Ajeng ceplik sangat berat untuk menerima kehadiran ibu tirinya yang ternyata telah menyadap cinta ayahandanya sebelum ayahandanya kawin dengan ibundanya. Dengan demikian maka seakan-akan ayahandanya kawin dengan ibundanya itu sama sekali tidak dilandasi oleh perasaan cinta. Tetapi ceplik telah melihat kenyataan lain, bahwa Darwardi telah menyelamatkannya dari kehinaan yang paling dasyat. Tanpa pertolongan Darwardi dan anak muda yang lebih senang dipanggil jeliteng daripada namanya sendiri itu, maka mungkin ia akan berada dalam neraka yang sangat mengerikan, tanpa diketahui oleh ayahandanya, sementara Brahmadaru akan dapat berpura-pura kehilangan pula. Sedangkan dalam masa-masa tertentu Brahmadaru akan datang kepadanya dengan kebuasan yang menyala di dalam dadanya. Pangeran Senawa sesa menarik nafas dalam-dalam. Ia juga berterima kasih kepada Rau yang telah mengekangnya sehingga ia tidak mengambil tindakan sendiri malam itu. Sultan akan dapat terungkat kemarahannya jika aku bertindak sendiri, apalagi harta benda itu masih belum masuk ke perbendaharaan. Jika aku membunuh Kakang Mas Gajah Nata, maka aku akan mendapat hukuman karena kesalahan Kakang Mas belum dibuktikan. Tetapi jika aku mati, pusaka dan harta benda itu akan tidak dikenal tempatnya. Meskipun serba sedikit aku sudah menyampaikan kepada Kanjeng Sultan, tetapi tanpa aku, semuanya akan mengalami kesulitan berkata Pangeran Senawa sesa kepada diri sendiri. Demikianlah, maka malam itu Pangeran Senawa sesa telah mempersiapkan dirinya lahir dan batin untuk menghadapi persoalannya dengan Pangeran Gajah Nata. Karena itu, maka pagi-pagi benar Pangeran Senawa sesa sudah siap untuk berangkat ke istana. Namun ia sadar, bahwa ia tidak akan segera dapat menghadap Sultan, karena hari masih terlalu pagi. Namun gejolak perasaannya tidak lagi dapat dikekangnya untuk segera berangkat. Mudah-mudahan aku mendapat kesempatan untuk menghadap mendahului waktu yang sudah ditentukan berkata Pangeran Senawa sesa di dalam hatinya, Karena, aku memerlukan berbicara sebelum ada orang lain. Namun agaknya Pangeran Senawa sesa memerlukan seseorang yang akan dapat membantunya menjelaskan persoalan yang dihadapinya. Menurut pendapat Pangeran Senawa sesa, yang paling tepat untuk diajaknya menghadap adalah Rauh. Rauh sama sekali tidak berkeberatan. Justru ia berterima kasih atas kepercayaan Pangeran Senawa sesa yang akan mengajaknya serta. Seperti yang diduganya, Pangeran Senawa sesa datang terlalu pagi di istana. Para pengawal masih berada di tempat tugas mereka di malam hari. Sehingga karena itu, maka kedatangan Pangeran Senawa sesa itu menimbulkan beberapa pertanyaan pada para pengawal. Memang ada sesuatu yang penting yang harus segera aku sampaikan kepada Kang Jeng Sultan berkata Pangeran Senawa sesa kepada para pengawal. Cobalah berhubungan dengan pengawal dalam seorang pengawal mempersilahkan. Jika Kang Jeng Sultan sudah berada di ruang dalam, maka Pangeran akan dapat diterimanya jika persoalan yang Pangeran bawa memang penting sekali. Pangeran Senawa sesa pun kemudian menghubungi pimpinan pengawal dalam untuk menyampaikan permohonannya menghadap mendahului waktunya. Permohonan Pangeran Senawa sesa itu ternyata sangat menarik perhatian Kang Jeng Sultan, justru karena Pangeran Senawa sesa mempunyai persoalan khusus tentang pusaka dan harta benda yang disembunyikannya. Karena itu, maka Kang Jeng Sultan tidak berkeberatan untuk menerima Pangeran Senawa sesa menghadap. Agaknya ada masalah yang sangat penting desis Kang Jeng Sultan ketika Pangeran Senawa sesa dan Rauh yang bergelar Wiramurti itu menghadap. Hamba Kang Jeng Sultan jawab Pangeran Senawa sesa, hamba yang menghadap bersama Wiramurti membawa satu persoalan yang sangat penting. Sebenarnya bukan masalah pusaka dan harta benda itu secara langsung, namun memang ada singgungannya dengan pusaka dan harta benda itu, meskipun alas persoalannya adalah persoalan pribadi. Kang Jeng Sultan memperhatikan keterangan itu dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, maka Pangeran Senawa sesa pun segera melaporkan segala persoalan yang terjadi di istananya. Dengan jujur dan sebagaimana sesungguhnya terjadi. Pangeran Senawa sesa menceritakan perasaan anak gadisnya. Kemudian sikap putra Pangeran Gajah Nata terhadap putrinya. Serta keinginan Pangeran Gajah Nata untuk dapat mempergunakan hubungan antara Brahmadaru dan anak gadisnya untuk memiliki pusaka dan harta benda itu. Dari mana kakang Mas Pangeran mengetahuinya bertanya Kang Jeng Sultan. Brahmadaru mengatakannya kepada anak gadis hamba, sementara Wiramurti ini mengintip dari balik semak-semak jawab Pangeran Senawa sesa, yang kemudian juga menjelaskan usaha Rau yang bergelar Wiramurti itu untuk mempertautkan hati anak laki-lakinya dengan anak gadisnya. Kang Jeng Sultan pun kemudian mendapatkan semua penjelasan dari Pangeran Senawa sesa dan dari Rau. Sampai saatnya Raden Ajeng Cetlik itu kembali ke dalam istana kepangeranan. Hampir saja hamba kehilangan pengamatan diri berkata Pangeran Senawa sesa pula, Untunglah Rau telah mencegah hamba untuk tidak pergi ke istana kakang Mas Gajah Nata malam itu juga. Kang Jeng Sultan mengangguk-angguk. Namun kemudian Kang Jeng Sultan itu pun berkata, Baiklah kakang Mas Pangeran. Aku telah mendengar laporanmu. Tetapi aku masih harus mendengar laporan dari pihak yang lain, agar keputusan yang akan aku ambil tidak menjadi berat sebelah. Mungkin aku masih memerlukan beberapa orang saksi. Namun yang aku harap bahwa aku akan mendapatkan keterangan sehingga aku dapat mengabarkan peristiwa yang sebenarnya. Hamba Kang Jeng Sultan. Hamba akan menunggu jawab Pangeran Senawa sesa. Demikianlah, maka Kang Jeng Sultan pun telah memerintahkan dua orang pengawal untuk menghadap Pangeran Gajah Nata. Kakang Mas Gajah Nata aku perlukan menghadap sekarang, pesan Kang Jeng Sultan kepada pengawal itu. Sambil menunggu, maka Kang Jeng Sultan masih menanyakan beberapa hal tentang peristiwa di bawah pohon nyemplung itu, terutama kepada Rau yang bergelar Wiramurti. Bahkan Kang Jeng Sultan pun bertanya, Wiramurti, apakah yang kau lakukan itu tidak justru akan dapat berakibat sebaliknya? Seandainya Daru Wirdi dan Jeliteng yang bergelar Pangeran Chandra Sangkaya itu tidak dapat memenangkan pertempuran itu. Apakah yang kira-kira akan terjadi? Atau bahkan mungkin guru Brahmadaru atau orang yang membantunya itu ada di situ pula? Ampun Kang Jeng Sultan. Sebenarnya lah mereka tidak hanya berdua. Hamba ada pula di tempat itu bersama Kiai Konti dan Kiai Ajar Cindi Kuning. Jika sesuatu yang gawat terjadi atas keduanya, maka kami sudah siap untuk membantu mereka jawab Rau. Kang Jeng Sultan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jadi kalian sudah memperhitungkan dengan cermat? Rau mengangguk hormat sambil menyahut, hamba berusaha untuk terbuat sebaik-baiknya. Ketika Kang Jeng Sultan mengangguk-angguk. Pangeran Senawa Sesap pun mengangguk-angguk pula. Pertanyaannya tidak sampai sejauh pertanyaan Kang Jeng Sultan itu sehingga dengan demikian ia menjadi semakin meyakini, bahwa orang-orang yang sedang menjadi tamunya itu benar-benar ingin berbuat baik terhadapnya dan terhadap keluarganya. Dalam pada itu, beberapa saat kemudian, ternyata pengawal yang mendapat tugas untuk menghadap Pangeran Gajah Nata telah kembali. Dengan nafas terengah-engah pengawal itu menghadap Kang Jeng Sultan di ruang dalam. Pangeran Senawa Sesap dan Rau menjadi berdebar-debar melihat kegelisahan yang membayang di wajah orang itu. Agaknya Sultan pun demikian pula, sehingga karena itu maka Kang Jeng Sultan itu pun segera bertanya, bagaimana dengan Pangeran Gajah Nata? Istana itu sudah kosong tuanku jawab pengawal itu. Hiwajah Kang Jeng Sultan menjadi tegang, maksudmu bahwa Pangeran Gajah Nata sudah tidak ada di istananya lagi? Hamba tuanku! Ada sekelompok pengawal yang kebingungan di halaman istana. Namun mereka mengatakan, bahwa Pangeran Gajah Nata telah meninggalkan istana tanpa membawa seorang pengawal pun. Agaknya yang mengawal Pangeran itu bersama putranya adalah Ki Ajarwara Hasniti, Guru Raden Ramadharu dengan beberapa orang kepercayaannya jawab pengawal itu. Kang Jeng Sultan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya kepada Pangeran Senawa Sesap, semuanya sudah jelas sekarang. Pangeran Senawa Sesap menunduk dalam-dalam. Ada sepercik kekecewaan, bahwa ia tidak sempat membuat perhitungan dengan Pangeran Gajah Nata karena anak laki-lakinya telah menghinakan anak gadisnya, meskipun masih belum terlanjur terjadi sesuatu yang merupakan bencana. Dalam pada itu, maka Kang Jeng Sultan pun kemudian berkata kepada pengawal yang menghadap, Baiklah. Persoalannya akan aku pelajari untuk mengambil satu langkah yang paling baik atas peristiwa ini. Pengawal itu pun kemudian mengangguk hormat sambil menyembah. Baru ketika pengawal itu telah hilang di balik dinding ruangan, maka Kang Jeng Sultan itu pun berkata, Kita dapat meyakini bahwa peristiwa yang aku dengar itu bukan sekedar cerita yang berat sebelah. Justru karena Pangeran Gajah Nata meninggalkan istananya, maka aku menjadi semakin pasti bahwa mereka telah merasa bersalah sehingga lebih baik menghindarkan diri daripada harus mengalami pemeriksaan dan kemudian hukuman. Pangeran Senawasasa tidak menjawab. Sementara itu Kang Jeng Sultan berkata selanjutnya, Tetapi kakang Mas Pangeran, aku yakin pula bahwa persoalannya tidak akan berhenti sampai di sini. Kakang Mas Gajah Nata tentu masih akan mengambil langkah-langkah yang akan dapat merupakan ancaman bagi kakang Mas Senawasasa. Pangeran Senawasasa mengangguk-angguk. Ia menyadari sepenuhnya sebagaimana dikatakan oleh Kang Jeng Sultan di Demak itu. Namun dalam pada itu, maka Kang Jeng Sultan pun kemudian berkata, Tetapi kakang Mas akan dapat memperkuat pengawalan di istana kakang Mas. Jika diperlukan, maka kekuatan pengawal itu akan dapat ditambah dengan pengawalan dari Kesatuan Keprajuritan di Demak. Terima kasih jawab Pangeran Senawasasa, sementara ini biarlah hamba berusaha menjaga diri sendiri. Hamba mempunyai beberapa orang pengawal yang dapat hamba percaya. Bahkan pada saat-saat hamba diambil oleh orang-orang sanggar gading, mereka tetap menunjukkan kesetiaan mereka apalagi pada saat ini. Tamu-tamu hamba adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang meyakinkan, sementara mereka telah berbuat sejauh dapat mereka lakukan bagi kebaikan hamba dan keluarga hamba. Namun apabila pada saat hamba memerlukannya, maka hamba akan mengatakannya. Kang Jeng Sultan mengangguk-angguk. Ia mengerti sepenuhnya bahwa tamu-tamu Pangeran Senawasasa memang orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, sehingga karena itu, untuk saat itu, Pangeran Senawasasa memang tidak memerlukan bantuan bagi pengamanannya. Namun dalam kesempatan itu, Kang Jeng Sultan telah mengambil satu keputusan pula untuk dengan segera mengambil pusaka dan harta benda yang pernah diperebutkan sehingga menelan banyak sekali korban. Apalagi justru Pangeran Gajah Nata telah berusaha untuk menguasai pusaka dan harta benda itu pula caranya sendiri. Untuk sementara usaha itu memang dapat dianggap gagal. Tetapi mungkin masih ada care lain yang dapat dipergunakan. Akhirnya Kang Jeng Sultan memutuskan untuk memindahkan pusaka dan harta benda itu dengan secara rahasia. Tidak banyak orang di lingkungan istana sendiri yang mengetahuinya. Namun dalam pada itu, Kang Jeng Sultan telah mempercayakan pemindahan itu kepada Pangeran Jalayuda. Pangeran Senawasasa sendiri dan beberapa petugas sandi yang dipimpin oleh Rau yang bergelar Wiramurti. Sabet Kiai Lawang Desis Pangeran Jalayuda. Ya Desis Pangeran Senawasasa, sifat kandil yang memiliki perbawa yang sangat besar sehingga orang percaya bahwa siapa yang memilikinya akan mampu memegang kekuasaan tertinggi di demat. Didukung oleh harta benda yang tiadat terhitung jumlahnya, maka seseorang benar-benar akan dapat berbuat apa saja yang tidak pernah dapat dibayangkan. Pangeran Jalayuda mengangguk-angguk. Namun justru karena itu maka ia telah melakukan tugasnya dengan sangat berhati-hati. Dalam pada itu, sebagaimana diduga orang, sebenarnya lah bahwa pusaka dan harta benda itu memang berada di daerah sepasang bukit mati. Tetapi sama sekali tidak berada di bukit gundul. Justru di dekat bukit berhutan, berseberangan dengan arah air yang dikuasai oleh orang-orang lumban. Dalam tugas rahasia itu, telah dikerahkan orang-orang berilmu tinggi untuk mengawalnya, tetapi yang jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga tidak banyak menarik perhatian. Untuk mengangkut harta benda itu telah dipergunakan beberapa pedati yang dikendalikan oleh orang-orang berilmu tinggi. Bahkan atas permintaan Pangeran Senawasusa, dalam tugas itu Kiai Konti dan Kiajar Cindi Kuning telah ikut pula bersama dengan kelompok orang-orang berilmu dalam mengemban tugas yang sangat rahasia itu. Sementara itu, untuk mengamankan Raden Ajeng Ceplik di Istana Pangeran Senawasusa, telah ditugaskan beberapa orang prajurit terpercaya untuk meronda dan yang selalu berhubungan dengan para pengawal di luar pengetahuan Raden Ajeng Ceplik sendiri. Di samping para pengawal dan para prajurit, Raden Ajeng Ceplik merasa tenang berada di bawah pengawasan kakaknya Darwardi dan seorang anak muda yang bernama Jeliteng. Bahkan perlahan-lahan, Raden Ajeng Ceplik berusaha untuk merubah sikapnya dan menunjukkan kepada kakaknya bahwa ia tidak akan mengingkari sama sekali kehadiran ibu Darwardi meskipun ia berasal daripada pokan. Meskipun tidak dengan serta-merta, karena keseganan yang masih membayangi kedua belah pihak, tetapi hubungan antara Raden Ajeng Ceplik menjadi semakin akrab pula dengan endang serini dan swasti. Dalam pada itu, menunggu tugas Pangeran Senawasesa serta penyelesaian di dalam gedung perbendaharaan, maka para tamunya masih tetap berada di lingkungan Istana Kepangeranan. Meskipun waktunya tidak terlalu lama, namun telah memberi kesempatan segala pihak untuk dapat saing menyesuaikan diri. Ternyata bahwa tugas yang berat dari Pangeran Jalayuda dan Pangeran Senawasesa itu dapat diselesaikan dengan selamat. Meskipun pusaka dan harta benda itu berada di lumban, namun demikian cermatnya tugas yang dilakukan, sehingga tidak seorang pun di antara orang-orang lumban yang mengetahui apa yang sudah terjadi di kabuyutan mereka. Tetapi agaknya justru penyelesaian di gedung perbendaharaan itulah yang memerlukan waktu yang lebih lama, dengan cermat dan hati-hati setiap benda berharga dihitung dan dicatat di atas rental disaksikan oleh Pangeran Jalayuda dan Pangeran Senawasesa. Demikianlah, baru ketika tugas itu sudah selesai, maka dengan sengaja telah dihembuskan berita, bahwa pusaka dan harta benda yang diperebutkan itu memang sudah berada di istana, sehingga dengan demikian, maka pergolakan berikutnya memperebutkan harta benda dan pusaka itu tidak akan terjadi lagi. Dengan demikian, maka persoalan yang untuk beberapa lamanya menyelubungi Pangeran Senawasesa, seakan-akan telah terurai seluruhnya, rasa-rasanya Pangeran Senawasesa tidak lagi mempunyai hutang kepada siapapun juga. Dengan demikian, maka rasa-rasanya hidupnya pun menjadi lebih jernih. Apalagi ketika ia pun kemudian menyadari, bahwa puterinya yang semula menyesali kehadiran ibu tirinya, semakin lama menjadi semakin dekat pula. Bahkan kemudian, batas antara keduanya pun seakan-akan telah lenyap. Ternyata bahwa tingkah laku Brahmadaru dapat memberikan arti yang bermanfaat bagi kedua anaknya. Seandainya Brahmadaru tidak melakukannya, maka masih sulit untuk mencari jalan agar kedua anaknya dapat berbuat sebagaimana dua orang saudara. Apalagi dengan ibu tirinya. Tetapi segalanya kini sudah teratasi. Namun dalam pada itu, masih ada yang harus diselesaikan oleh Pangeran Senawasesa sebagai orang tua. Ia tidak dapat tinggal diam melihat hubungan antara Darwardi dan swasti. Bahkan seakan-akan swasti sudah tidak dapat dipisahkan lagi dari Endang Serini yang merasa pernah diselamatkan jiwanya oleh gadis yang garang itu. Tidak ada keberatan apapun berkata Endang Serini kepada Pangeran Senawasesa ketika Pangeran itu bertanya kepadanya tentang hubungan antara anaknya dengan swasti. Anak Yahya Konti yang terbiasa hidup dalam kekerasan alam, aku berharap bahwa pengalaman orang tuanya akan menjadi cermin bagi Darwardi, bahwa ia akan dapat menjadi seorang yang benar-benar menerima istrinya sebagaimana adanya, serta tidak dapat dipaksa oleh siapapun untuk meninggalkannya kecuali karena keduanya dipisahkan oleh maut. Ya, ya. Aku mengerti sahut Pangeran Senawasesa sambil mengangguk-angguk. Lalu, adalah menjadi kewajiban kita untuk memberikan kesadaran yang demikian kepadanya, selagi semuanya belum terlanjur. Endang Serini hanya mengangguk-angguk. Tetapi ia berjanji di dalam dirinya, bahwa ia akan menjelaskan hal itu kepada anaknya. Swasti adalah anak Yahya Konti, seorang penghuni padepokan yang oleh kebanyakan orang disebut tidak berderaja tetapi itu bukan berarti bahwa anak gadis itu akan dapat diperlakukan sekehendak oleh orang lain yang kemudian menjadi suaminya, meskipun ia adalah seorang bangsawan. Demikianlah, maka seakan-akan segalanya memang sudah selesai. Dengan demikian, maka datang saatnya tamu-tamu Pangeran Senawasesa itu minta diri. Mereka sudah terlalu lama membuat Istana Pangeran Senawasesa menjadi terlalu sibuk. Namun dalam pada itu, sebelum mereka meninggalkan Istana Pangeran Senawasesa, maka mereka masih dibawa sekali lagi mohon diri kepada Kang Jeng Sultan. Sebagaimana mereka datang menghadap, maka mereka pun menghadap pula pada saat mereka akan pergi. Segalanya sudah disiapkan berkata Kang Jeng Sultan, aku akan tetap memegang janjiku. Lambat atau cepat, maka segala galanya akan kami selesaikan. Sebuah padepokan yang memadai buat kiajar cindik kuning dan kiai kanti. Air yang cukup bagi lumban sesuai dengan keinginan Jeliteng. Dan diminta atau tidak diminta aku akan menyiapkan sebuah Istana Pangeranan dan akan aku serahkan bersama kekancingan pengangkatannya sebagai pangeran. Jeliteng hanya menundukan kepalanya. Sebenarnya ia tidak menginginkan apa-apa lagi lah hanya menginginkan agar lumban menjadi daerah yang hijau. Air dapat dikendalikan lebih baik tanpa menghisapnya sampai kering sehingga arus di bawah tanah itu tidak dapat memberikan apa-apa lagi bagi daerah jauh di arah bawah. Tetapi Jeliteng tidak dapat membantah segala titah Kang Jeng Sultan. Demikianlah, maka sampailah pada saatnya para tamu itu meninggalkan Istana. Namun dalam pada itu, setelah diadakan pembicaraan yang mendalam, maka Endang Serini telah minta kepada kiai kanti agar swasti tetap berada di Istana Pangeran Senawa sesa. Sementara itu agaknya Raden Ajeng Ceplik juga tidak berkeberatan setelah ia mengetahui hubungan yang terjalin antara kakaknya dengan gadis itu. Dalam pada itu, Rahu yang kembali ke kesatuannya bersama Semi yang diakunya sebagai adiknya itu, ikut pula melepaskan mereka yang meninggalkan Istana itu. Pada satu pagi yang cerah, beberapa ekor kuda telah siap di halaman. Ternyata bahwa tujuan mereka pertama-tama memang lumban. Kiajar Cindi Kuning dan Kiai Konti seakan-akan hanya menurut saja kemana Jeliteng akan pergi. Ketika mereka sudah berada di Regol maka Pangeran Senawa sesa pun berkata kepada Jeliteng, segala yang dijanjikan Kang Jeng Sultan tentu akan segera dipenuhi. Kami tidak tergesa-gesa Pangeran jawab Jeliteng. Namun kata-katanya tertegun ketika di luar sadarnya tatapan matanya bertemu dengan tatapan matu yang bulat bening. Jeliteng segera melemparkan pandangan matanya kepada Rau. Sementara itu, Raden Ajeng Cepelik yang ikut pula mengantar mereka sampai ke Regol telah menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dalam pada itu, hampir di luar sadarnya Pangeran Senawa sesa pun kemudian berkata kepada Jeliteng, Nah, kau harus juga minta diri kepada ambar sari. Kau sudah menyelamatkannya dua kali. Begitu orang-orang sanggar gading membawa aku, ternyata ada di antara mereka yang telah kembali dan berusaha mengambil anak gadisku. Kau ternyata lelah menyelamatkannya dengan membunuh orang-orang sanggar gading itu. Kemudian untuk kedua kalinya kau telah menolongnya ketika ia melarikan diri bersama Brahmadaru. Ahda Sahra dan Ajeng Cepelik. Jeliteng menjadi berdebar-debar. Rasa-rasanya keringatnya mulai membasai tubuhnya. Apalagi ketika tiba-tiba saja ia melihat Darwardi yang berdiri di samping ibunya, dan di sebelahnya adalah swasti yang ikut mengantar ayahnya sampai keregol pula. Namun akhirnya Jeliteng berhasil menguasai dirinya. Ia tidak lagi membiarkan dirinya terombang aming oleh perasaannya. Karena itu, sebelum ia meloncat ke punggung kuda, maka ia masih sempat sekali lagi mohon diri kepada orang-orang yang mengantarnya sampai ke gerbang. Bahkan kemudian kepada Raden Ajeng Cepelik ia berdesis lambat, aku mohon diri puteri. Raden Ajeng ambar sari itu pun menjawab lambat pula, selamat jalan pangeran. Wajah Jeliteng menjadi merah. Dengan sendat ia berkala, jangan panggil aku demikian Raden Ajeng. Raden Ajeng Cepelik tidak menjawab. Tetapi ketika Jeliteng memandanginya puteri itu tersenyum, Jeliteng tidak berkata apa-apa lagi. Bahkan ia bagaikan menjadi bingung ketika Rahu pun mendekatinya sambil tersenyum dan berbisik, kau memang seorang pangeran. Bukankah sebentar lagi akan kau terima kekancingannya dan akan dilakukan wisuda? Jeliteng tidak dapat menjawab. Namun jantungnya terasa berdebaran. Demikianlah semuanya kemudian telah minta diri. Sejenak kemudian beberapa ekor kuda telah berderap meninggalkan istana pangeran Senawa Sesa. Beberapa orang yang berdiri di gerbang melambaikan tangannya. Di antara mereka adalah puteri ambar sari yang sehari-hari dipanggil Raden Ajeng Cepelik. Belum lagi mereka meninggalkan gerbang itu beberapa puluh langkah. Kiai Kanti telah mulai bergurau, puteri itu cantik sekali. Ia lebih berharga dari gadis manapun juga. Hatinya lembut seperti beludru. Kiai ajar cindik kuning mengangguk-angguk. Sambil tersenyum pula ia menjawab, itulah agaknya yang membuat saudara sepupunya menjadi gila. Jeliteng sama sekali tidak menyambung. Tetapi ada sesuatu yang terasa aneh di dalam dirinya. Justru pada saat-saat ia sudah menerima satu kenyataan tentang dirinya. Darwardi dan swasti. Tetapi Jeliteng tidak mau hanyut dalam arus perasaannya lagi. Dengan nalarnya ia berusaha memotong gejolak di dalam hatinya. Ia tidak mau mengalami kesulitan perasaan lagi. Jika ia merasa satu ikatan baru telah membelit hatinya, maka itu akan berarti hatinya akan terluka lagi. Demikianlah maka mereka pun segera memacu kuda mereka ketika mereka sudah berada di pinggir kota mereka pun ingin segera sampai ke tujuan mereka. Seperti saat mereka mohon diri, maka mereka pertama-tama akan pergi ke lumban. Bahkan Ki Ajar Cindi Kuning untuk beberapa saat akan berada di lumban pula. Aku kehilangan seorang cucu berkata Ki Ajar Cindi Kuning, karena itu, kau akan aku paksa untuk menjadi gantinya. Jeliteng tersenyum. Katanya, bagaimana jika aku tidak mau? Bukit berhutan di daerah sepasang bukit mati itu akan aku hancurkan. Airnya akan aku keringkan dan lumban akan menjadi padang yang gersang. Jawab Ki Ajar Cindi Kuning. Ki Aikanti tertawa. Katanya, kenapa Ki Ajar mengambil seorang murid dari lumban? Apakah lebihnya anak lumban? Bukan apa-apa. Anak lumban sudah terbiasa hidup dalam kemiskinan sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk berprihatin. Jawab Ki Ajar sambil tersenyum. Itu tidak adil Jeliteng menyahut, seharusnya Ki Ajar bukan memanfaatkan kemiskinan orang-orang lumban. Tetapi berusaha untuk menolongnya, merubah kera hidupnya. Ki Ajar Cindi Kuning dan Ki Aikanti pun tertawa. Tetapi mereka tidak menjawab lagi. Namun yang dikatakan Jeliteng dalam guraunya itu bukannya hanya dapat dikatakannya. Di hari-hari berikutnya, ia telah benar-benar bekerja untuk lumban. Ketika ia datang lagi ke lumban ia telah disambut oleh anak-anak lumban bukan saja dari lumban wetan, tetapi juga dari lumban kulon. Pengalaman yang terjadi atas anak-anak muda lumban benar-benar telah memberikan satu nafas kehidupan baru. Anak-anak lumban yang terbagi itu tidak lagi saling bermusuhan. Tetapi mereka benar-benar berusaha untuk dapat meningkatkan hidup seluruh kebuyutan lumban tidak pandang lumban wetan atau lumban kulon. Dalam pada itu, apa yang dijanjikan Kang Jeng Sultan pun segera menyusul Jeliteng sebagaimana dikehendaki. Kang Jeng Sultan telah mengirimkan beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk mengatur air. Bukan saja beberapa, tetapi Kang Jeng Sultan juga mengirimkan beberapa jenis salat dan belaya untuk membuat saluran-saluran air yang lebih baik. Sekaligus membual sebuah padepokan kecil buat kiai kanti. Sementara itu, kiajar cindik kuning pun agaknya lebih senang tinggal di lumban. Padepokanku telah dikotori dengan kedenggian dan ketamakan. Apalagi anak dan cucuku sudah tidak bersamaku lagi. Karena itu, agaknya aku lebih senang tinggal bersama kiai kanti. Di sini aku mendapatkan seorang saudara laki-laki untuk menggantikan saudara kembarku dan seorang cucu katanya. Bagus sekali sahut kiai kanti, jika demikian, kita akan bersama-sama membangun daerah ini. Biarlah sisa hidup kita ini ada gunanya berkata kiajar kemudian. Ya jawab kiai kanti, jika kita memilih menyepi, mungkin akan sangat berarti bagi sisa hidup kita sendiri. Tetapi tidak memberikan manfaat kepada sesama. Di sini kita masih mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu bersama-sama dengan orang lumban. Karena itulah, maka padepokan kecil kiai kanti bukan di lereng. Tetapi di bawah lereng bukit sebagaimana pernah dirancangnya. Dengan demikian, maka di bawah lereng bukit itu kemudian terhampar sebuah padepokan. Ketika orang-orang yang dikirim oleh Kang Jeng Sultan telah kembali ke demak, maka anak-anak muda lumbanlah yang membantu menyempurnakan padepokannya. Di seputar padepokan kecil itu terdapat ladang dan pategalan yang tidak terlalu luas yang dikerjakan dan akan menjadi landasan makan kiai kanti dan kiajar cindik kuning serta jeliteng. Bahkan kemudian kedua adik seperguruan kiajar cindik kuning pun sering berada di padepokan itu pula. Meskipun demikian jeliteng masih saja mondar-mandir antara padepokan itu dan rumah biungnya yang tua, yang menyambut kedatangannya kembali dengan air mata. Demikianlah dari hari ke hari, kehidupan di lumban itu menjadi semakin mapan. Sawah menjadi bertambah hijau dan dataran-dataran yang kering telah menjadi sawah. Saluran-saluran air yang dibuat oleh anak-anak muda lumban di bawah petunjuk beberapa orang yang memang memiliki pengetahuan tentang itu, telah membuat tanah di seluruh lumban menjadi subur. Penguasaan air dari bukit dan pembagian air di dataran menjadi lebih teratur dan mengarah. Dengan demikian, maka dari hari ke hari, perkembangan menjadi semakin nyata ditilik dari kesejahteraan hidup orang-orang lumban. Mereka tidak lagi kekurangan makan sementara kelebihan dari hasil panen dapat mereka tukarkan dengan keperluan hidup sehari-hari bahkan di sudut-sudut pasar telah berdiri pandai-pandai besi yang dapat membuat alat-alat pertanian mereka dan memenuhi kebutuhan sendiri. Lumban tidak perlu lagi membeli dari luar kabuyutan mereka, cangkul, parang, sabit dan peralatan-peralatan lain. Dalam suasana yang jauh lebih baik dari sebelumnya, lumban telah dikejutkan oleh kehadiran beberapa orang berkuda. Sebuah iring-iringan kecil yang langsung menuju kepada pokan di bawah lereng bukit. Kiajar Cindi Kuning dan Kiai Konti yang sedang bekerja di sawah terkejut melihat kehadiran mereka. Dengan tergesa-gesa mereka menyongsong iring-iringan kecil itu yang terdiri dari pangeran Senawasusa, Raden Ajeng Embarsari diikuti oleh Rau yang bergelar Wira Murti dan tiga orang pengawal. Pangeran mengejutkan kami berkata Kiajar Cindi Kuning. Setelah sekian lamanya tidak melihat lumban, terasa aku menjadi rindu. Rindu kepada bukit mati ini, dan rindu kepada kabuyutan yang menurut perhitunganku tentu sudah berubah. Sebenarnya lah kabuyutan ini memang sudah berubah berkata pangeran Senawasusa. Sementara itu Rahu menyambung, lumban memang membuat kita yang pernah tinggal di sini menjadi rindu untuk sekali-sekali melihatnya kembali. Tetapi di mana Jliteng? Ia ada di kabuyutan. Tetapi silahkan naik ke pendapa aku akan memanggilnya jawab Kiai Kanti. Kiai akan pergi ke lumban bertanya Rau. Tidak, aku akan memanggilnya dari sini jawab Kiai Kanti. Rahu mengerutkan keningnya. Bahkan ia sempat bergurau dengan Aji Pameling? Kiai Kanti tersenyum. Jawabnya, ya. Jliteng telah mempelajari Aji yang paling baik. Namun Rau itu pun mengerutkan keningnya ketika ia melihat Kiai Kanti mendekati sebuah kentongan. Kemudian dengan nada tertentu, Kiai Kanti membunyikan kentongan itu. Sambil menarik nafas Rau berkata, Itukah Aji Pameling yang dipelajari oleh Jliteng? Ya. Kiai Ajar Cindi Kuning lah yang kemudian menganggap Jliteng sebagai cucunya dan muridnya. Banyak ilmu yang telah dituangkan kepadanya. D antaranya adalah Aji Pameling itu. Semua orang yang mendengarnya ternyata. Bahwara dan Ajeng Ceplik pun tertawa pula. Ternyata nada itu telah dikenal baik oleh anak-anak muda lumban. Karena itu, maka anak-anak muda yang tinggal di padukuhan terdekat dengan padepokan itu yang mendengar suara kentongan telah menyambungnya pula. Demikian padukuhan berikutnya, sehingga akhirnya suara dalam nada itu telah didengar pula oleh Jliteng. Panggilan itu memang agak menggelisahkan Jliteng. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa ia telah pergi kepadepokan. Namun yang dijumpainya adalah Pangeran Senawasesa dan beberapa orang yang menyertainya. Bahkan di antara mereka terdapat Raden Ajeng Ceplik dan orang yang pernah melakukan banyak tugas bersama Rau. Pertemuan itu adalah pertemuan yang cerah. Pangeran Senawasesa yang merasa sangat berterima kasih kepada Kiai Ajar Cindi Kuning. Kiai Kanti, Jliteng dan beberapa orang yang bersamanya waktu itu, termasuk kedua saudara Endangsi ini, benar-benar ingin menikmati suasana yang segar di padepokan itu. Aku merasa sangat letih akhir-akhir ini berkata Pangeran Senawasesa, karena itu, aku ingin beristirahat. Aku tinggalkan Darwardi dan ibunya untuk menunggui rumah bersama swasti. Jika Kiai Kanti mengizinkan, maka aku akan tinggal di sini beberapa hari. Beberapa hari ulang Kiai Kanti di dalam hatinya. Ada seberkas kegembiraan karena Pangeran Senawasesa sudi tinggal di padepokan itu untuk beberapa hari. Tetapi apakah ia dapat menanggapinya dengan pantas? Agaknya Pangeran Senawasesa melihat kegelisahan perasaan hati Kiai Kanti. Karena itu maka katanya, jangan memikirkan yang bukan-bukan Kiai. Anakku juga dapat memasak seperti swasti. Biarlah ia membantu Kiai di dapur untuk menjamu kami semuanya. Sementara itu, aku pun sebenarnya ingin pula berburu setelah sekian lamanya hidupku dicengkam oleh ketegangan. Bukankah di hutan itu masih banyak terdapat binatang buruan? Ya. Pangeran jawab Kiai Kanti untuk menghilangkan kesan kegelisahannya, kami masih menyisakan binatang buruan itu bagi Pangeran. Pangeran Senawasesa tertawa. Katanya, baiklah. Besok aku akan berburu. Demikianlah, maka Pangeran Senawasesa yang akan bermalam di padepokan itu telah membuat Kiai Kanti dan Jeliteng sibuk. Mereka menyiapkan bilik-bilik yang ada dan membenahi sebaik-baiknya. Namun dalam pada itu sebenarnya lah Pangeran Senawasesa memang mempunyai satu kepentingan khusus dengan Kiai Kanti sehubungan dengan persoalan anaknya, Darwardi dan Swasti. Yang kemudian secara khusus telah dibicarakannya. Seketika padepokan itu mulai diliputi oleh kegelapan karena itu maka Darwardi tidak diajaknya serta. Dalam pada itu, sementara ayah handanya berbincang dengan Kiai Kanti dan ditunggui pula oleh Kiajar Cindi Kuning, maka Raden Ajeng Embarsari telah berbincang sendiri dengan Rahu dan Jeliteng. Banyak hal tentang padepokan itu yang ditanyakan. Juga tentang kabuyutan Lumban Watan dan Lumban Kulon. Namun dalam pada itu, ketenangan padepokan kecil itu justru sedang dalam pengamatan beberapa orang yang darahnya sedang dibakar oleh dendam. Pada saat-saat Pangeran Senawasesa mulai melupakan persoalannya dengan Pangeran Gajah Nata maka dendam yang pernah disebut oleh Kang Jeng Sultan itu telah membakar kedamaian di daerah Lumban dan padepokan kecil di bawah bukit. Dua orang berkuda dengan tergesa gesa telah melaporkan kepada seorang yang duduk di atas sebuah batu di pinggir sebuah pategalan yang sepi, nampaknya sama sekali tidak ada kesiagaan di padepokan itu. Orang yang duduk di atas batu itu pun mengangguk-angguk. Katanya, bagus. Aku akan segera memberitahukan kepada ayah handa bahwa kita akan dapat bergerak sekarang. Bukankah begitu? Ya Raden. Agaknya kita akan dengan cepat berhasil. Kita akan mengejutkan mereka kemudian menggelas mereka dengan serta-merta jawab orang yang berkuda itu. Orang yang duduk di atas batu itu pun meloncat turun. Kemudian berjalan dengan tergesa gesa menuju ke dalam semak di pategalan. Bagaimana Brahmadaru bertanya seseorang dari dalam gerumbul itu. Kita dapat melakukannya sekarang ayah handa jawab orang yang datang. Orang yang berada di dalam semak itu pun kemudian bertanya kepada seorang yang lain, bagaimana pendapat Ki Ajarwira Hasniti. Bagiku, kapan saja sergapan itu dapat dilakukan jawab Ki Ajarwira Hasniti, menurut laporan dari pengamatan kepercayaanku. Pangeran Senawa Sesah hanya diiringi oleh tiga atau empat pengawal saja. Mungkin di padepokan itu ada beberapa orang, termasuk anak muda yang bernama Jliteng itu. Tetapi kita cukup kuat untuk menundukkan mereka. Pangeran tahu bahwa tidak ada orang yang akan dapat mengimbangi kemampuan pangeran kecuali pangeran Senawa Sesah sendiri. Bahkan mungkin pangeran Senawa Sesah pun akan tidak mampu bertahan terlalu lama menghadapi pangeran Gajah Nata. Sementara itu, adik seperguruanku itu akan menyapu orang-orang padepokan kecil itu. Sementara siapapun yang tidak dapat dikalahkan oleh pangeran Gajah Nata dan adik seperguruanku, maka aku akan menghancurkannya menjadi debu. Mereka membawa beberapa orang pengawal Gumam Brahmadaru. Apa artinya para pengawal itu? Kita pun membawa beberapa orang pengawal. Kita sudah mempersiapkan diri untuk melepaskan dendam ini sejak lama. Tiba-tiba datang laporan, bahwa kesempatan itu datang. Jangan disiasiakan kesempatan ini. Rasa-rasanya aku ingin segera melihat padepokan itu menjadi karangabang berkata Ki Ajaru Rahas Niti. Bagus geram Brahmadaru, sakit hatiku akan dapat aku lepaskan. Dipadepokan itu ada pula anak muda yang bernama Jeliteng yang telah menyakiti hatiku pada saat-saat aku sangat memerlukan dia jeng ceplik. Agak Nfa anak muda yang bernama Darwardi, yang ternyata adalah putera Pangeran Senawas Esa sendiri tidak bersama dengan mereka berkata Ki Ajaru Rahas Niti, tetapi itu bukan apa-apa. Kita akan dapat datang ke istana itu di lain kesempatan setelah tugas kita di sini selesai. Istana Pangeran Senawas Esa itu pun akan menjadi karangabang. Demikian pula istana yang sedang dipersiapkan bagi seorang pangeran yang akan diangkat karena jasa-jasanya. Pangeran Chandra Sangkaya yang saat ini lebih senang menyebut dirinya Jeliteng itu. Sejenak kemudian, maka Ki Ajaru Rahas Niti pun segera mempersiapkan orang-orangnya. Nampaknya ia tidak mau gagal, sehingga karena itu, maka ia membawa beberapa orang yang dianggapnya akan dapat membantunya menghancurkan Pangeran Senawas Esa berserta para pengiringnya. Sekarang, dia jeng ceplik itu tidak boleh lepas lagi. Nasibnya akan menjadi bertambah buruk, justru karena kesalahan kakaknya itu geram beramah Daru. Kau terlalu terikat kepada gadis itu potong ayahandanya, kita akan menyelesaikan persoalan yang penting lebih dahulu. Bukankah semua kegagalan ini juga disebabkan karena perhatianmu yang berlebihan terhadap ceplik sehingga kau telah merubah rencana yang seharusnya kita lakukan di bawah pohon nyemplung itu? Tidak ayahanda, seandainya dia jeng aku serahkan pada saat itu kepada orang yang bertugas mencegatku, maka akibatnya akan sama saja, karena rupa-rupanya Daruwardi dan Jeliteng sudah mengikuti aku sejak dari istana jawab beramah Daru. Gajah Nata tidak menjawab lagilah tidak mau bertengkar. Kesulitan perasaannya sudah cukup parah. Bahkan sejak ia meninggalkan istananya rasa-rasanya ia sama sekali tidak pernah merasa dapat duduk tenang dan dapat tidur nyenyak barang sekejap pun. Sejenak kemudian, Ki Ajarun Rahas Niti telah siap dengan orang-orangnya. Dengan suara bernada berat ia memberikan beberapa pesan. Orang-orangnya itu harus tahu bahwa yang dihadapi adalah orang-orang yang cukup berilmu. Serahkan pangeran Senawasasa kepada pangeran Gajah Nata berkata Ki Ajarun Rahas Niti, kemudian orang yang paling baik di antara mereka akan aku hadapi langsung. Sementara itu, yang lain akan dapat kalian musnahkan. Serahkan anak muda yang bernama Jeliteng itu kepadaku berkata Brahmadaru. Kau sudah dikalahkannya desis pangeran Gajah Nata. Tidak ayahanda sahut Brahmadaru, saat itu aku menghindar, karena Darwardi pun tentu akan ikut melawanku. Tetapi sebenarnya aku sendiri belum dikalahkannya. Goresan-goresan kecil di tubuhku itu sama sekali tidak berarti bagiku Brahmadaru berhenti sejenak. Namun kemudian ia melanjutkan, tetapi ada juga baiknya, berikan seorang kawan kepada aku. Ka Ajarun Rahas Niti menarik nafas dalam-dalam. Desisnya, sebenarnya aku percaya bahwa Raden akan dapat mengalahkannya tanpa bantuan orang lain. Tetapi ketegangan di hati Raden memang akan dapat berpengaruh. Karena itu aku tidak berkeberatan jika seseorang akan membayangi Raden dalam pertempuran nanti. Brahmadaru mengangguk-angguk. Namun ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa ia memang sudah dikalahkan oleh anak muda yang bernama Jliteng. Seandainya ia tidak melarikan diri meskipun Darwardi tidak datang membantunya. Demikian, maka sejenak kemudian, orang-orang Ki Ajarun Rahas Niti itu pun sudah mulai bergerak. Mereka kemudian merayap dalam gelapnya malam mendekati padepokan Ki Ajarun Rahas Niti yang dalam keadaan sehari-hari terasa tenang dan diliputi udara yang sejuk oleh pepohonan yang memang sudah ada sebelum padepokan itu dibangun. Kita akan mengepung padepokan itu berkata Ki Ajarun Rahas Niti, tidak boleh seorang pun di antara mereka yang lolos. Kita memasuki padepokan itu berkata Pangeran Gajah Nata, aku akan langsung menemui Adimas Pangeran Senawa Sesa. Aku ingin membuat perhitungan dengan orang itu. Baik Pangeran. Kita akan melalui gerbang di depan, sementara yang lain akan meloncati dinding dan memasuki padepokan lewat segala arah sahut Ki Ajar. Lalu katanya, aku akan memberikan pertanda jika saatnya sudah tiba. Aku akan membunyikan isyarat burung kedasi. Dua orang di arah lain akan menyambung isyarat itu sehingga semuanya akan dapat mendengarnya. Para pengikut Ki Ajar itu mendengarkan dengan saksama. Sambil mengangguk-angguk mereka pun kemudian menerima perintah untuk mulai menebar. Ki Ajar Urahas Niti dan Pangeran Gajah Nata sudah berada di depan pintu gerbang halaman padepokan yang tidak tertutup rapat. Sebuah lampu minyak menyala di bagian dalam, namun tidak dapat menerangi seluruh halaman depan padepokan yang cukup luas. Sementara Brahmadaru sudah bersiap pula untuk meloncat dari samping apabila isyarat itu sudah diberikan. Ki Ajar masih menunggu sejenak sambil memperhatikan suasana. Nampaknya padepokan itu sepi-sepi saja. Ketika Ki Ajar membuka pintu yang tidak diselarak itu maka dilihatnya beberapa orang masih duduk di pendapa. Agaknya setelah Pangeran Senawasasa selesai berbicara tentang Darwardi dan Swasti yang kedua-keduanya tidak diajak bersama mereka ke padepokan itu maka yang lain pun telah dipersilahkan untuk duduk-duduk di pendapa pula. Sekarang Pangeran bertanya Ki Ajar. Ya, agaknya Adimas Senawasasa duduk di pendapa itu dengan beberapa orang yang kurang aku kenal Sahut Pangeran Gajah Nata. Jangan hiraukan mereka Sahut Ki Ajar Wora Hasniti, orang-orangku akan menghancurkan mereka. Mungkin mereka juga termasuk orang-orang berilmu yang menurut pendengaran kita telah membantu Pangeran Senawasasa tetapi aku tidak yakin bahwa mereka memiliki kemampuan seperti Pangeran Senawasasa sendiri. Demikianlah, maka sejenak kemudian Ki Ajar itu pun justru telah bergeser sedikit menjauh. Sambil meletakkan kedua tangannya di sebelah mulutnya, maka mulailah terdengar suara burung kedasi. Malam memang sudah menjadi semakin dalam. Suara burung kedasi itu terdengar ngelangut di antara desi rangin yang lemah. Semua orang-orang yang berada di pendapa sama sekali tidak memperhatikan suara burung kedasi itu. Namun ketika di arah lain juga terdengar suara burung yang sama, maka Ki Ajar Cindi Kuning mulai tertarik kepada suara itu. Ki Ajar Cindi Kuning, apakah Ki Ajar mendengar suara burung kedasi itu? Ki Ajar Kanti mengangguk-angguk. Namun agaknya ia sudah mulai tertarik pula kepada suara burung itu, sebagaimana Pangeran Senawasasa. Aku mendengarnya Ki Ajar. Justru sangat menarik desis Ki Ajar Kanti. Belum lagi Ki Ajar Kanti melanjutkan kata-katanya, maka Pangeran Senawasasa itu pun berdesis, di mana ceplik? Ia berada di dalam bilik yang sudah disediakan Pangeran jawab Rahu. Panggil anak itu kemari. Cepat desis Pangeran yang menjadi gelisah itu. Rahu pun dapat menanggapi persoalannya. Karena itu, maka ia pun dengan cepat telah pergi ke ruang dalam. Pintu bilik yang diperuntukkan bagi Raden Ajeng Ambar Sari sudah tertutup. Namun Rahu pun telah mengetuknya, puteri. Ayah Anda memanggil. Apakah puteri sudah tidur? Raden Ajeng ceplik terkejut. Dengan serta merta ia pun bangkit sambil bertanya, di mana ayah Anda sekarang? Di pendapa. Ada sesuatu yang penting jawab Rahu. Raden Ajeng ceplik itu masih berbenah diri sejenak, sedangkan Rahu menjadi gelisah. Sementara itu, maka Jeliteng pun telah diperintahkan untuk memberitahukan kepada para pengawal yang berada di gandok untuk bersiap. Suara burung kedasi itu sangat menarik perhatian pangeran berkata Jeliteng. Ketiga pengawal itu pun kemudian mempersiapkan dirinya. Senjata mereka pun telah melekat di lambung untuk menanggapi setiap kemungkinan yang bakal terjadi. Sementara itu, Jeliteng pun telah berbenah diri pula. Pedang tipisnya telah digantungkannya pada ikat pinggangnya. Ketika ia kembali ke pendapa, maka dilihatnya Rahu bersama Raden Ajeng ceplik telah hadir pula. Ayah Anda memanggil aku bertanya Raden Ajeng ceplik. Ya ceplik jawab pangeran senawa susah, aku menjadi curiga mendengar suara burung kedasi itu. Kenapa? Apakah ayah Anda percaya bahwa suara burung itu merupakan isyarat kematian bertanya ambar sari? Jika suara itu benar-benar suara burung, aku tidak percaya ceplik. Tetapi yang kami dengar agaknya bukan suara burung yang sebenarnya jawab payahandanya. Wajah Raden Ajeng ceplik menjadi tegang. Dengan suara sendatia bertanya, jadi suara apakah itu ayah Anda? Karena itu maka kau telah aku panggil. Kau jangan berada di tempat yang terpisah dari kami berkata ayahandanya. Raden Ajeng ceplik tidak menjawab. Tetapi jantungnya serasa berdetak semakin cepat. Dalam pada itu, suara burung kedasi itu sudah didengar oleh semua pengikut kiajar wirahas nyiti. Karena itu, maka mereka pun segera mulai bergerak. Beberapa orang telah meloncat dinding halaman dari bagian belakang. Yang lain dari samping termasuk Brahmadaru. Namun demikian ia memasuki padepokan, maka ia pun segera melihat, seorang gadis berada di pendapa, di antara orang-orang yang masih saja berkumpul. Sementara itu, pangeran gajah nata dan kiajar wirahani tip pun telah memasuki halaman lewat regol. Dengan langkah yang pasti keduanya telah menuju ke pendapa. Orang-orang yang berada di pendapa itu pun telah berdiri tegak. Raden Ajeng Ceplik memang menjadi cemas. Sementara itu, ayahandanya berkata, pergilah ke sudut. Kami akan menahan mereka. Raden Ajeng Ceplik pun bergeser ke sudut. Sementara itu ayahanda telah bergeser pula mengikutinya. Ketika beberapa orang yang memasuki padepokan itu lewat belakang tidak menemukan orang lain di padepokan itu, maka mereka pun telah mencari di ruang dalam. Tetapi untunglah bahwa Raden Ajeng Ceplik telah berada bersama ayahandanya di pendapa, sehingga ruang dalam itu memang sudah kosong. Yang membentur kekuatan di halaman padepokan itu adalah beberapa orang yang melewati gandok. Tiba-tiba saja mereka telah bertemu dengan tiga orang pengawal yang siap menghadapi mereka dengan senjata terhunus. Orang-orang kiajar wirahas niti justru surut selangkah. Mereka masih belum bertindak langsung terhadap ketiga orang bersenjata itu, karena mereka masih belum mendapat perintah berikutnya. Dalam pada itu, Pangeran Gajah Nata yang mendekati tangga pendapa telah berkata dengan lantang, Hi, agaknya aku berhasil menemukan Adimas di sini. Pangeran Senawasesa telah bersiap sepenuhnya menghadapi segala kemungkinan. Beberapa orang yang ada di pendapa telah memencar pula di sebelah-menyebelah Pangeran Senawasesa untuk melindungi Raden Ajeng Ceplik. Selamat datang di padepokan ini kakang Mas Desis Pangeran Senawasesa. Aku tidak memerlukan basa-basi itu Adimas. Persoalan di antara kita sudah jelas. Kau telah merusak hari depan anakku, sehingga ia kehilangan pegangan untuk melangkah menyongsong cita-citanya. Aku tidak tahu maksud kakang Mas. Seharusnya akulah yang menuntut agar kakang Mas menyerahkan Brahmadaru yang telah menghinakan martabat kewanitaan anak gadisku. Hampir saja Brahmadaru berhasil menghancurkan hidup ambar sari. Satu fitnah yang paling keji. Aku tahu bahwa anakku akan diperlakukan seperti itu. Aku tahu bahwa apa yang sampai kepada Kang Jeng Sultan tentu berlawanan dengan kenyataan yang dialami oleh anakku. Dan aku tahu bahwa Kang Jeng Sultan akan percaya begitu saja fitnah yang tidak beralasan itu geram Pangeran Gajah Nata. Aku tahu sekarang Desis Pangeran Senawasesa, kakang Mas tidak mau didahului. Karena itu, maka kakang Mas telah menyerang kami sekeluarga lebih dahulu, seolah-olah kami telah memfitnah. Tetapi apa saja yang kakang Mas katakan, ada beberapa orang saksi yang akan dapat mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Termasuk anak perempuanku itu. Ia bukan saksi yang sah. Ia akan dapat mengatakan apa yang kau pesankan Adimas bantah Pangeran Gajah Nata, tetapi baiklah kita tidak usah berbantah. Aku menuntut atas kehinaan yang kami alami sehingga kami harus meninggalkan istana kami. Seharusnya Pangeran tidak usah pergi. Raho telah memotong pembicaraan itu, jika Pangeran tidak merasa bersalah. Pangeran tentu akan tetap berada di dalam istana bersemara dan beramadaru. Tutup mulutmu geram Pangeran Gajah Nata, kau tidak usah mencampuri persoalan ini. Aku akan menuntut harga diriku dengan taruhan nyawa. Kita akan bertempur sampai kita akan melihat siapa saja yang berhasil keluar daripada pokan ini dalam keadaan hidup. Pangeran Senawa sesat tidak menjawab lagi. Ia sadar bahwa ia harus menghadapi dengan kekerasan. Karena itu, maka ia pun telah memberikan isyarat kepada seisi pada pokan itu untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu, Ki Ajarurah Hasnitilah yang kemudian melangkah maju sambil berkata, Kisanak, menghuni pada pokan ini. Jika kalian tidak melibatkan diri, kami akan memberi kesempatan Kisanak untuk meninggalkan tempat ini. Yang menjawab adalah Ki Aikanti, Pangeran Senawa sesat adalah tamu kami, isi pada pokan ini. Karena itu, keselamatannya adalah juga keselamatan kami. Bagus Ki Ajarurah Hasnitipun kemudian berteriak lantang, kita hancurkan seisi pada pokan ini. Dengan demikian maka orang-orangnya telah bergerak dengan serentak. Namun dalam pada itu, tiga orang pengawal Pangeran Senawa sesat pun telah bergerak pula. Sejenak kemudian telah terjadi pertempuran yang sengit. Sebagaimana dikehendaki, maka Pangeran Gajah Nata telah bertempur melawan Pangeran Senawa sesat. Dalam kesibukan pertempuran itu, tiba-tiba saja Brahmadaru telah menyusup di sela-sela Dentang senjata langsung meloncat ke arah Raden Ajeng Ceplik ia ingin mempergunakan gadis itu untuk memaksa ayah handanya menyerah. Namun ketika ia berhasil menangkap tangan Raden Ajeng Ceplik yang menjerit-jerit, tiba-tiba saja terasa kening Raden Brahmadaru bagaikan tertimpa segumpal batu. Sejenak matanya berkunang-kunang. Namun ia pun segera menyadari keadaannya. Ternyata seorang anak muda tengah menarik Raden Ajeng Ceplik dan menempatkannya di sebelah pintu peringgitan. Jeliteng geram Raden Brahmadaru. Jeliteng tidak menjawab. Sementara Raden Ajeng Ceplik berdiri dengan gemetar. Aku memang ingin bertemu dengan kau lagi berkata Brahmadaru dengan wajah yang tegang. Jeliteng masih tetap berdiam diri. Namun ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Sejenak kemudian keduanya sudah bertempur dengan sengitnya. Namun yang pernah terjadi, telah terulang lagi. Brahmadaru memang tidak dapat mengimbangi kemampuan Jeliteng. Dalam pada itu, adik seperguruan Kiajarur Rahasniti yang merasa memiliki kelebihan dari kebanyakan orang telah menyerang Kiai Konti yang dianggapnya sebagai pemilik padepokan itu. Dengan ilmunya yang tinggi ia berusaha memaksa Kiai Konti untuk tunduk kepadanya. Namun orang itu terkejut. Ternyata bahwa Kiai Konti memang bukan orang kebanyakan pula. Sementara itu, yang masih belum bertempur adalah Kiajarur Rahasniti sendiri. Ia menyaksikan orang-orang yang bertempur dengan sengitnya. Di hadapan tiga orang pengawal Pangeran Senawasesa pun telah memutar pedang mereka seperti baling-baling. Sementara itu beberapa orang telah menjadi keheranan melihat seorang tua yang cacat telah mengacaukan perhatian mereka. Empat orang pengikut Kiajarur Rahasniti benar-benar menjadi bingung menghadapi Kiajar Cindi Kuning, yang dianggapnya sebagai seorang tua cacat yang lemah. Namun ternyata orang itu dapat berbuat sesuatu yang bagi mereka tidak masuk akal. Hampir pada saat yang bersamaan keempat orang yang bertempur berpasangan itu telah terlempar dan jatuh terlentang. Namun orang tua itu membiarkan saja mereka berusaha untuk bangkit dan kemudian mengepungnya kembali. Orang aneh berkata Kiajarur Rahasniti yang segera menyadari bahwa orang itu sebenarnya memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Karena itu, maka ia pun segera mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Kisanak berkata Kiajarur Rahasniti, agaknya anak-anak itu memang bukan lawanmu. Jadi bagaimana bertanya Kiajar Cindi Kuning? Agaknya akulah yang harus melawanmu berkata Kiajarur Rahasniti. Lalu, bagaimana dengan keempat orang ini bertanya Kiajar Cindi Kuning? Biarlah ia membantu menghancurkan kawan-kawanmu. Anak muda yang menyebut dirinya jeliteng itu memang harus mati. Pangeran Senawasasa harus mati dan pemimpin pada pokan ini pun harus mati jawab Kiajarur Rahasniti. Jangan curang berkata Kia Cindi Kuning, mereka telah mempunyai lawan mereka masing-masing. Persetan geram Kiajarur Rahasniti, kalian semuanya akan mati dengan care apapun juga. Kiajar Cindi Kuning mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, mereka tidak boleh mengganggu pertempuran ini. Kiajarur Rahasniti sama sekali tidak menghiraukannya, ia pun kemudian meloncat mendekat sambil berteriak, Lepaskan lawanmu. Biar aku yang membunuhnya. Tetapi yang terjadi adalah satu hal yang sangat mengejutkan. Keempat orang yang sudah bersiap meninggalkan orang cacat itu tiba-tiba telah terdorong dengan kekuatan yang luar biasa. Serentak mereka jatuh terlentang. Kepala membentur lantai sehingga tiga di antara mereka menjadi pingsan, sedangkan seorang lagi punggungnya bagaikan menjadi patah. Gila geram Kiajarur Rahasniti yang menyerang Kiajar Cindi Kuning dengan dasyatnya. Tetapi dalam benturan-benturan pertama sudah terasa bahwa orang cacat itu memang bukan tandingannya. Sementara tuh, adik, seperguruan Ajarur Rahasniti yang bertempur melawan Kiai Kontip pun tidak banyak dapat berbuat, sehingga dengan demikian ia terus-menerus telah terdesak. Dalam pada itu hanya pangeran gajah nata sajalah yang mampu mengimbangi ilmu pangeran senawa sesa. Keduanya adalah senapati besar yang memiliki kemampuan dan ilmu yang tinggi. Namun, suasananya agak berbeda bagi mereka yang bertempur di halaman. Tiga orang pengawal itu harus bertempur melawan lima orang, sehingga dengan demikian, maka mereka pun mulai mengalami kesulitan. Karena itu, tanpa memperhatikan keadaan di pendapa yang hampir seluruhnya dikuasai, apalagi ketika Rau yang melawan tiga orang dapat mendesak lawannya sehingga turun ke halaman, telah teringat Carrie yang dipergunakan oleh Kiai Konti memanggil Jeliteng. Justru sadar akan kemungkinan yang dapat mempengaruhi seluruh pertempuran itu, maka tiba-tiba salah seorang di antara ketiga orang itu berdesis, bertahanlah untuk sejenak. Orang itu tidak menunggu jawaban. Tiba-tiba saja ia telah meloncat ke arah kentongan. Sejenak kemudian telah bergema nada titir yang memecah kesenyapan malam. Titir itu benar-benar mengejutkan seisi kabuyutan lumban. Ketika padukuhan yang pertama dan kedua menyambung suara titir itu, maka anak-anak muda yang meronda yang langsung mengenali suara kentongan itu, segera berlari-lari kepada pokan kecil. Jika tidak ada sesuatu yang gawat, maka tidak akan mungkin padepokan yang dihuni oleh orang-orang berilmu itu akan membunyikan isyarat dengan nada titir. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka padepokan itu benar-benar sudah dikepung. Sejenak kemudian, kepungan itu pun merapat dan berpuluh-puluh anak muda segera memasuki halaman. Suasana menjadi semakin gaduh. Obor telah menyala di mana-mana, sehingga padepokan itu menjadi terang. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu, Rahulah yang pertama-tama berteriak kepada lawan-lawannya, tidak ada kesempatan apapun bagi kalian. Pangeran Gajah Nata menggeram. Tetapi ia tidak dapat mengabaikan kenyataan itu. Pangeran Gajah Nata melihat bahwa Brahmadaru telah terdesak. Bahkan kemudian darah telah mulai menitik dari tubuhnya. Sementara itu Ki Ajarul Rahasnitip pun telah menemukan seorang lawan yang tidak mungkin dapat diimbanginya. Betapa penyesalan telah bergejolak di dalam diri Pangeran Gajah Nata. Namun ia menghadapi satu keadaan yang tidak dapat diingkarinya lagi. Jantungnya bagikan terlepas ketika ia mendengar Brahmadaru menjerit tertahan. Luka yang panjang telah tergores di dadanya meskipun tidak terlalu dalam. Akhirnya tidak ada pilihan lain bagi Pangeran Gajah Nata sebelum anaknya terbunuh oleh anak muda yang bernama Jeliteng dan bergelar Pangeran Chandra Sangkaya yang bersenjata pedang yang tipis itu, kecuali menghentikan pertempuran. Sambil meloncat mundur Pangeran Gajah Nata pun berdesis, baiklah kami menyerah. Tidak teriak Brahmadaru. Tetapi suaranya terputus. Sebuah gorsan telah melukai lambungnya. Sementara itu anak-anak muda lumban dengan segala macam senjata telah merayap semakin mendekat pendapa. Bahkan beberapa di antara mereka telah berdiri di pinggir arna pertempuran antara para pengawal di halaman. Ki Ajarul Rahasniti sendiri tidak mencegah penyerahan itu, karena ia pun tidak akan mampu berbuat apa-apa. Apalagi mereka tidak akan dapat mengabaikan puluhan anak-anak muda yang berada di halaman. Maka pertempuran itu pun kemudian berakhir sebelum jatuh seorang korban pun yang terbunuh, meskipun ada di antara mereka yang luka-luka. Dengan demikian, maka mereka pun telah diperlakukan sebagai tawanan, meskipun Pangeran Gajah Nata mendapat perlakuan yang khusus. Tangannya tidak diikat dengan tamper atau janget, tetapi sehelai kain sekedar disangkutkan saja di pundaknya sebagai pertanda bahwa ia adalah seorang tawanan meskipun ia seorang bangsawan. Maaf Pangeran Dasis Rahu, kami tidak mempunyai cinde sehelai pun di sini. Pangeran Gajah Nata hanya dapat menggeram. Satu pengalaman baru telah terjadi di dalam hidup jeliteng setelah pertempuran itu. Di hari berikutnya, ketika Pangeran Senawa sesabersiap untuk kembali ke demak dan menitipkan para tawanan di padepokan itu sampai saatnya prajurit demak mengambil mereka, maka terdengar Raden Ajeng ceplik berbisik, datanglah ke demak. Kau lebih baik tinggal di sana. Istanamu sudah hampir siap. Diluar sadarnya jeliteng menjawab, aku tidak akan dapat tinggal seorang diri dalam istana yang besar itu. Namun sambil tersenyum Raden Ajeng ambar sari itu berkata, aku akan mengawanimu. Wajah jeliteng menjadi merah. Namun jantungnya terasa bagaikan mengembang. Tetapi Raden Ajeng ceplik itu benar-benar telah menghidupkan kembali gairah di dalam hati jeliteng menentang masa depannya. Ketika iring-iringan pangeran Senawa sesah meninggalkan padepokan, karena pangeran itu telah memperpendek kunjungannya dan membatalkan niatnya untuk berburu berhubung dengan peristiwa yang tidak diduga sebelumnya itu. Raden Ajeng ceplik masih selalu berpaling dan melambaikan tangannya. Jeliteng terkejut ketika ia mendengar suara berbisik di sampingnya, kau adalah cucuku. Aku akan menjadi ganti orang tuamu jika kau memerlukan aku datang menghadap pangeran Senawa sesah. Ah jeliteng hanya berdesah. Ki ajar cindik kuning tersenyum. Bahkan Kiai Kanti pun tersenyum pula. Kiai Kanti ternyata merasakan satu kebahagiaan setelah ia mengetahui bahwa ada sesuatu terselip di hati jeliteng terhadap Raden Ajeng ambar sari dan demikian pula sebaliknya. Ia merasa bersalah ketika swasti ternyata lebih dekat dengan Darwardi daripada dengan anak muda yang bergelar Chandra Sangkaya itu. Tetapi untuk beberapa saat jeliteng masih tetap berada di lumban. Meskipun istananya telah hampir siap, namun ia masih tetap menghayati kehidupan di kabuyutan itu. Setiap pagi ia sudah bergulat dengan lumpur dan tanaman di sawah bahkan kadang-kadang untuk waktu yang lama ia berada di atas bukit berhutan untuk merenungi metu air yang mengalir dengan berasnya. Metu air yang kemudian sudah dapat dikendalikan dan bermanfaat bagi kehidupan di kabuyutan lumban. Namun dalam pada itu, jeliteng bukan saja menjadi orang yang sangat berarti bagi lumban, tetapi ia juga merupakan seorang murid yang dibanggakan oleh gurunya. Ki ajar cindik kuning. Meskipun demikian, waktunya tidak dihabiskannya di dalam sanggar, karena agaknya lumpur dan air tetap merupakan bagian dari hidupnya sehari-hari. Demikianlah air dari atas bukit itu kemudian menjadi semakin teratur mengalir menuruni tebing dan memencar menusuk ke kedalaman tanah persawahan di lumban yang menjadi semakin subur. Jika aku harus meninggalkan kabuyutan ini, maka aku telah melihat tanah ini menjadi hijau berkata jeliteng di dalam hatinya. Sebenarnya lah bahwa ia tidak dapat mengingkari gejolak perasaan di dalam dirinya, bahwa ia tidak akan pernah melupakan Raden Ajeng Ceplik untuk seterusnya. Dan ternyata bahwa jeliteng telah menyongsong hari-hari yang berbahagia. Tamat. Terima kasih.